cara ini dengan mengucapkan bismillah secara bersama-sama bismillahirrohmanirrohim perkenalkan sebelumnya saya dokter Devi sebagai pembawa acara yang akan memandu acara webinar pada pagi hari ini sampai dengan selesai sebelum kita mulai saya akan bacakan terlebih dahulu kandang kegiatan di hari ini yang pertama akan diawali dengan pembukaan kemudian sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang kemudian pemaparan materi yang pertama dilanjutkan dengan pemaparan materi yang kedua yang ketiga kita akan istirahat sejenak dengan pemutaran video TVRO dan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang ketiga kemudian ada diskusi bersama dilanjutkan dengan penutup sebelumnya saya izin terlebih dahulu menyapa Bapak Ibu yang sudah atau baru saja bergabung selamat pagi Bapak Ibu selama acara berlangsung kami mohon sekali lagi kepada seluruh peserta untuk dapat mematikan mikrofonnya dan nanti akan ada sesi foto bersama Bapak Ibu sehingga kami mohon untuk Bapak Ibu dapat menyalakan kamera serta di akhir acara akan ada pembagian door price yang menarik jadi Bapak Ibu diharapkan bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai baik Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus juga akan membuka acara pada pagi hari ini kepada dokter Tommy waktu dan tempat dipersilakan dokter ya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Alhamdulillah kegiatan hari ini adalah seminar dengan yang didukung oleh mentari tibi recovery plan dan dalam rangka memperingati hari tuberkulosis dunia pada tahun 2022 dengan tema invest to end tuberkulosis dan safe life jadi periksa tibi sekarang di masa depan yang lebih sehat jadi ini tema yang didukung oleh eh program mentari tibi recovery dan semoga acara hari ini bisa berjalan lancar yang dilaksanakan dan sebagai pesertanya dalam masyarakat umum dengan pemateri ini pakar-pakar yang ada di sini pakar paru dokter Bungki spesialis paru dan ada bagian dari rehab medik dokter rahmat dan dari kasih P2BM Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan harapannya kegiatan ini bisa memberikan informasi dan masyarakat umum bisa lebih waspada dengan kasus TPC dan jika ada sesuatu yang mengarah ke seperti yang disampaikan oleh para pembicaraan nanti segera menguruskan diri dan bila sudah ada yang merasa diri padu ke dokter dan kalau ada gejala-gejala yang seperti yang disampaikan nanti di kegiatan seminar ini dan itu tidak berpanjang lebar selamat pada tim yang mengadakan acara ini dan kemudian selamat juga terima kasih pada para peserta yang ikut bersama-sama ikut menyampaikan kegiatan seminar ini jadi saya cukup sekian semoga caranya berlangsung dengan lancar dan sampai akhir Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dokter Tommy yang telah menyampaikan sambutan serta membuka acara Bapak Ibu dan hadirin sekalian meniti acara selanjutnya ya ini overview sebaran TBC di Kabupaten Malang materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Hairia SKMMM tapi sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu TV dari beliau Nama lengkap adalah Ibu Hairia SKMMM beliau ini berasal dari Lamongan tempat tanggal lahir beliau di Lamongan 2 Maret 1978 Riwayat pendidikan beliau berasal lulusan dari D3 Analis Kesehatan Polte Kemenkes RI Surabaya pada tahun 2006 kemudian melanjutkan pendidikan S1 Kemas Universitas Erlangga Surabaya pada tahun 2011 dan melanjutkan S2 manajemen kesehatan di FTI Indonesia Malang tahun 2013 saat ini beliau berada di bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebagai kepala seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menuar P2PM baik tidak menunggu lama kita akan kita akan kita akan mendengarkan materi yang pertama dari Airia tapi sebelum kita memulai materi mohon izin untuk bisa foto bagi Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa menyatakan dan pintu tengah terus Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera mohon untuk bisa menyalakan kamera kita akan ada dua sesi foto saya akan menghitung secara bersama-sama mohon untuk bisa menyalakan kameranya Bapak Ibu saya mau baik masih ada yang belum menyalakan kamera kami mohon untuk segera bisa menyalakan kameranya Bapak Ibu agar kita bisa segera memulai kegiatan kelihatan pada pagi hari ini sudah sudah ya baik kita mulai foto yang pertama saya akan menghitung 1 2 3 selanjutnya untuk yang selanjutnya saya akan menghitung kembali 1 2 3 terima kasih Bapak Ibu bisa kembali mematikan kameranya dan selanjutnya kita akan mengikuti paparan materi tentang overview sebarang TBC di Kabupaten Malang yang akan disampaikan oleh Ibu Hairia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang waktu dan tempat dipersilakan terima kasih dokter Devi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Direktur Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang atau dalam hal ini diwakili oleh dokter Tommy yang kami hormati narasumber webinar sahabat sehat pada hari ini dokter spesialis paru dokter Ungki dan dokter Rahmat spesialis fisioterapi dan yang tak lupa kami banggakan tim dari mentari TV dan yang berbahagia Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Alhamdulillahirrahmanirrahim saya ingin kegiatan webinar sahabat sehat ini yang mengambil tema periksa TBC sekarang demi masa depan lebih sehat baik sekali dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan HTPS yang memang salah satu tujuannya adalah optimalisasi penemuan TBC tidak hanya di Kabupaten Malang tapi secara nasional baik Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen ini saya masih di disable apakah saya diizinkan untuk share screen dari sini panitia mohon dibantu saya tidak bisa share screen dari sini tunggu sebentar baik Bapak Ibu sekalian setiap tanggal 24 Maret ini kita peringati sebagai hari TBC sedunia yang pada tahun ini memang tahun terakhir terutama di masa pandemi ini penemuan kasus TBC kita masih sangat-sangat turun dibandingkan sebelum pandemi ini tentunya di bulan April ini dengan kondisi kasus COVID-19 yang sudah semakin turun kita bisa bangkit kembali untuk menjalankan program atau bagi yang sakit ini segera datang ke layanan jadi tidak perlu takut lagi untuk datang ke layanan memeriksakan diri karena kalau tidak segera datang ke layanan maka bisa terlambat penanganannya dan dan akibatnya akan bisa fatal masih belum bisa dokter indah untuk share screen atau dibantu saja nge dari baik Bapak Ibu sekalian kita ketahui bahwa Indonesia ini masuk ke dalam tiga besar kasus TBC di dunia setelah India dan China Begitu pun juga Jawa Timur ini slide kedua nge Jawa Timur juga sebagai provinsi dengan jumlah TBC terbanyak di nasional nomor dua dan begitupun Kabupaten Malang ini menduduki urutan jumlah kasus TBC terbanyak keempat di Jawa Timur selanjutnya slide berikutnya namun demikian Bapak Ibu sekalipun jumlah kasus TBC di Kabupaten Malang ini banyak tetapi itu pun masih jauh dari yang diperkirakan artinya apa artinya masih banyak penderita TBC ini yang belum kita temukan dan kita obati nah ini adalah situasi tuberkulosis di Indonesia bahwa pada tahun 2021 ini baru 49% treatment coverage-nya atau penderita TBC yang ditemukan dan diobati seharusnya yang seharusnya itu adalah 82% targetnya dimana mungkin masih ada beberapa penderita TBC yang tidak menjangkau layanan sehingga ditargetkan 82% namun capaian di tahun 2021 hanya 49% ini sangat menurun tapi Bapak Ibu dari yang ditemukan dan diobati ini Alhamdulillah 86% berhasil di menyelesaikan pengobatan bahkan sembuh atau obatnya habis diminum tapi kita juga masih punya masalah di TB resisten obat dimana angka kesembuhannya masih rendah lanjut nah ini Bapak Ibu tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia kalau kita lihat pada tahun 2019 menemukan TBC ini banyak ya begitu pandemi di tahun 2020 penemuannya turun dan ini apabila terus menerus penemuannya turun maka perkiraan TBC tidak turun di Indonesia karena penularan masih tinggi di masyarakat tetapi kalau banyak yang kita temukan kita obati dan kita sembuhkan maka perkiraan kasus TBC di Indonesia akan turun bahkan di tahun 2030 ditargetkan ini tinggal 65 per 100 ribu penduduk lanjut nah ini Bapak Ibu permasalahan tuberkulosis di nasional bahkan di Kabupaten Malang dari yang diperkirakan ini masih jauh masih ada gap dengan yang ditemukan begitu pun dari yang ditemukan ini juga masih ada gap untuk berhasil diobati namun ini tidak terlalu banyak artinya apa kita masih punya masalah besar di penemuan kasus TBC karena apa kalau tidak kita temukan maka akan menjadi sumber pengularan begitu pun di Jawa Timur ini masih ada kasus TBC yang tidak ditemukan atau dilaporkan lanjut nah selain program pengobatan penderita TBC Bapak Ibu nasional ini juga mulai untuk lebih menggiatkan lagi pemberian terapi pencegahan tuberkulosis di mana ada target-target capupan kontak serumah usia 5 tahun yang mendapatkan TPT ini targetnya 50% artinya kalau ada penderita TBC kemudian serumahnya ada anak kurang dari 5 tahun dan setelah diperiksa bukan sakit TB maka ini harus diberikan terapi pencegahan begitu pun kontak serumah usia 5-14 tahun yang tidak TBC ini harus mendapatkan terapi TPT dengan target 15% dan kontak serumah usia dari 15 tahun ditargetkan 10% untuk mendapatkan terapi pencegahan kalau telah diperiksa bukan TBC sehingga cakupan total kontak serumah yang mendapatkan TPT ini targetnya 29% yang keseluruhannya ini masuk jauh dari yang ditargetkan lanjut lanjut nah ini berikutnya adalah capen di Jawa Timur tahun 2021 lanjut saja kita lihat di sini estimasi kasus TBC di Jawa Timur 95.925 dan per notifikasinya baru 45% sama tadi nasional 49% Jawa Timur di bawahnya 45% dimana juga masalahnya hampir sama untuk keberhasilan pengobatan ini targetnya 90% tapi baru mencapai 88% lebih rendah lagi untuk pengobatan resisten obat keberhasilan pengobatannya mencapai 53% selain penemuan kasus TBC masih kurang masalah lain juga adalah kasus TB anak yang masih kurang kemudian TB HIV juga masih belum banyak ditemukan dan kematian juga semakin banyak lanjut Bapak Ibu kalau kita lihat pada grafik ini di mana Kabupaten Malang ini menemukan pendidikan TBC terbanyak keempat setelah Surabaya, Sidor, Jawa, dan Jember namun demikian Kabupaten Malang termasuk Kabupaten yang paling 4-5 terendah untuk capaian kasus TB yang ditemukan dan diobati dari target 80% baru mencapai 29% di tahun 2021 dimana pada tahun 2019 sebelum pandemi kita sudah berhasil mencapai 47% begitu 2020 pandemi kita turun jadi 30% 2021 semakin turun lagi menjadi 29% dan mudah-mudahan di 2022 ini kita akan kembali seperti tahun sebelum pandemi dan ini tentunya Bapak Ibu ini perlu kerjasama yang baik baik lintas sektor masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan untuk lebih banyak lagi melakukan upaya screening secara aktif baik di pelayanan kesehatan maupun di masyarakat lanjut nah ini untuk angka keberhasilan pengobatan kalau kita lihat di Jawa Timur masih kurang dari target harusnya pasien yang berobat ini selesai menjalani pengobatan sembuh atau obatnya habis ya ini targetnya 90% dan Kabupaten Malang kalau kita lihat angkanya masih kuning ya berada di posisi 89% lanjut nah ini kalau kita lihat Bapak Ibu ini penemuan terduga TBC artinya apa sebelum menjadi penderita TBC ini kita harus menemukan dulu siapa yang menjadi terduga TBC nah nanti akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya apa itu kriteria terduga TBC mohon ini betul-betul untuk dipahami dan disosialisasikan lebih luas lagi kepada tetangga teman apa itu terduga TBC bagaimana gejalanya sehingga ketika kita mengalami kita sendiri yang mengalami untuk segera periksa kalau kita lihat di sini penemuan terduga TBC Kabupaten Malang juga masih kurang dibandingkan dari kabupaten kota lain mungkin kita masuk di 10 terendah di Jawa Timur begitupun di tahun 2021 lebih turun lagi kita nomor tiga terendah untuk penemuan terduga TBC di Jawa Timur lanjut Bapak Ibu sekalian ini ada survei yang baru-barusan dilaksanakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur terkait dengan persepsi perilaku dan sikap dari masyarakat ternyata di sini masih ada beberapa yang tidak setuju bahwa apabila terpapar matahari menjadi salah satu kondisi yang bisa membunuh kuman tuberkulosis artinya apa dari sekilas ini bisa kita lihat bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana pencegahan tuberkulosis begitupun juga masih ada persepsi responden yang menyatakan tidak setuju apabila pengobatan TB membutuhkan biaya mahal hal ini sejalan dengan program kemenkes bahwa penerita TB dapat mendapatkan pengobatan gratis di buskesmas namun masih ada 23 persen responden yang berhasil bahwa pengobatan TBC ini gratis ya artinya apa Bapak Ibu ini kita sampai kembali bahwa obat TBC ini gratis disediakan oleh pemerintah pusat bisa diakses di fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah DOTS baik itu di FKTP maupun di FKTL lanjut nah ini Bapak Ibu dari survei tersebut masih ada sikap dari penderita TB 76 persen tidak menjauhi penderita TB artinya apa bahwa masih ada 24 persen disini masih menjauhi penderita TB sehingga tetap menjadi poin penting agar stigma yang terjadi di masyarakat tidak menurunkan upaya pengobatan penderita TB karena apa kalau penderita TB ini kita jauhi maka untuk keberhasilan pengobatannya bisa kurang lanjut nah ini Bapak Ibu mohon di hasil survei ini ada sikap ternyata berdasarkan hasil survei masih ada responden yang tidak memberikan saran kepada penderita TB untuk ke dokter tolong ini kita sama-sama menyarankan kalau ada gejala batuk segera periksa karena kita tidak tahu batuk itu disebabkan oleh apa dan bagi yang sudah pernah sakit TBC ini bisa menjadi perpanjangan tangan program untuk menyampaikan kepada masyarakat sekitar apa yang sudah pernah dialami ini bisa ditularkan bahwa TBC ini bisa disembuhkan dan ada obatnya lanjut nah ini capen program TB di Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2022 terulang 1 selanjutnya kita lihat di sini Bapak Ibu tahun 2021 estimasi kasus TBC di Kabupaten Malang 6.024 namun baru ternotifikasi atau tercatat artinya ini ditemukan dan dicatat itu 1.757 atau 29 persennya untuk TBC sensitif obat sedangkan untuk TBC resisten obat tahun 2021 kita menemukan 27 dan Alhamdulillah yang memulai pengobatan sudah 96 persennya untuk kasus TB anak kita menemukan 158 tentunya ini masih jauh lebih banyak sebenarnya kasus itu yang ada di masyarakat ada 45 kasus TB dengan HIV gimana untuk kasus TB dengan HIV ini harus dua-duanya mendapatkan pengobatan untuk treatment saksas reti BC sensitif obat Alhamdulillah sudah mencapai 89 persen namun untuk treatment saksas reti BC resisten obat ini baru mencapai 51 persen ada 119 kematian TBC dengan sebab apapun ketika dicatat menjadi penerita TBC ini sebanyak 119 kematian di tahun 2021 lanjut secara cepat ya kami sampaikan disini bahwa tahun 2021 Bapak Ibu kalau kita lihat disini masih banyak penemuan terduga penemuan terkonfirmasi bakterologis dari seluruh kasus yang kita temukan artinya apa kalau yang ditemukan ini banyak yang terkonfirmasi bakterologis artinya penularannya tinggi di masyarakat kalau kita lihat tahun 2001 1759 kita temukan satu tahun di tahun 2022 ini di turulan satu sudah mendapatkan 508 pendirita TBC kalau kita kalikan empat Insyaallah kita bisa melampaui di tahun 2021 untuk penemuan pendirita TBC nya lanjut ini Bapak Ibu di program ini ada paketan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk pencapaiannya monitoring ini sebenarnya lebih kepada apa kendala yang dihadapi pada saat itu sehingga bisa dilakukan upaya perbaikan dan untuk evaluasi kita menerai apakah tujuan target indikator ini sudah tercapai kalau di sini penemuan tersebut kurang dari target tipi anak kurang dari target angka kesempuran kurang dari target begitu pun success rate ini Alhamdulillah sudah hampir memenuhi target tapi masih kurang dari target permasalahan utama adalah penemuan terduga TBC dan penemuan kasus TBC nya lanjut ini tahun 2022 Bapak Ibu Alhamdulillah di turulan satu kita sudah mencapai penemuan terduga 9% kemudian untuk kasus TBC nya 8% kalau kita kalikan empat ini Insyaallah kita bisa mencapai di tahun 2022 ini 40% dengan target sebenarnya 82% lanjut nah ini Bapak Ibu proporsi evaluasi hasil pengobatan pasien terdaftar di buskesmas jadi pasien yang berubat itu nanti kita evaluasi apakah nanti sembuh gagal pengobatan lengkap atau meninggal ini bisa kita lihat per buskesmas nya jadi kalau yang merah ini pengobatan lengkap ya kemudian ada yang meninggal ini angkanya bisa kita lihat artinya apa bahwa pengobatan TB ini harus dilakukan secara teratur agar bisa sembuh karena obat TB bisa menyembuhkan lanjut nah ini untuk di rumah sakit Bapak Ibu bisa kita lihat di sini angkanya bahwa masih ada juga yang meninggal atau yang gagal lanjut nah ini Bapak Ibu untuk status HIV pada penderitaan TB diharapkan memang semua penderitaan TB ini harus diketahui status HIV nya Alhamdulillah di Kabupaten Malang semua penderitaan TB sudah dilakukan testing HIV dan angkanya mencapai dari target 65 persen kita mencapai 85 persen nah masih ada masalah di TB HIV yang harus mendapatkan obat TB dan HIV dari 60 penderita TB HIV ini baru 45 persen yang mendapatkan ARV untuk penderita TB nya nah ini harus kita kolabirasikan secara baik sehingga penderitaan TB dengan HIV ini dua-duanya mendapatkan pengobatan TB dan ARV untuk cakupan anak kurang dari 5 tahun yang mendapatkan pengobatan INH ini masih sangat kurang dari yang kita targetkan ini mohon bantuan dari semua pihak baik keluarga pasien anak yang berada di dalam keluarga penderitaan TB C yang tidak TB C ini untuk bisa mendapatkan terapi pencegahan dibantu untuk menjalankan terapi pencegahan sehingga ke depannya tidak menjadi penderitaan TB C lanjut ini Bapak Ibu fenomenanya untuk penemuan penderitaan TB C ini di puskesmas untuk paling banyak memang menemukan penderitaan TB C bakterologis ya di rumah sakit 302 di rumah di puskesmas 664 namun untuk ekstra paru dan paru klinis ini memang paling banyak ditemukan di rumah sakit karena untuk diagnosa penunjang lebih lengkap di rumah sakit lanjut Bapak Ibu ini kita lihat klasifikasi diagnosa TB di sini memang paling banyak pasien baru daripada kambu maupun yang tidak diketahui riwayat namun Bapak Ibu untuk yang kambu ini diharapkan angkanya tidak tinggi karena ini sangat potensi 11% pengobatan ulang ini bisa menjadi resisten namun yang baru pun bisa berpotensi menjadi resisten pati angkanya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan pasien yang kambu untuk itu harus berubah dengan teratur kemudian menjauhi sumber menghindar dari sumber penular artinya apa melakukan berlaku hidup bersih dan sehat sehingga tidak terjadi kekambuhan TBC baik dikarenakan perinfeksi kembali ataupun karena ada penyakit lain yang membuat eh bakteri yang tadi tidak aktif menjadi aktif lanjut nah ini Bapak Ibu fenomenanya bahwa penderitaan TBC ini sekarang sudah banyak ya ditemukan di rumah sakit kalau ini angkanya masih banyak di bus kesmas kalau dulu proporsinya 60 di bus kesmas 40 di 70 di bus kesmas 30 di rumah sakit tapi angkanya sekarang sudah mulai hampir sama bahkan nanti kalau DPM klinik ini sudah banyak yang menemukan TBC maka proporsi ini akan berubah yang tadinya paling banyak ditemukan bus kesmas bisa jadi nanti di DPM dan di rumah sakit artinya kesadaran masyarakat sudah mulai baik dan semua keterlibatan profesi dalam menemukan TBC juga sudah semakin baik lanjut ini Bapak Ibu eh jumlah terduga TBC prosentasi penemuan terduga TBC di Kabupaten Malang yang paling tinggi ada di Kasembon ini artinya apa baik sekali ya kalau kita menemukan banyak terduga TBC karena konsepnya penyakit pengular ini memang harus semakin banyak menemukan karena dengan ditemukan maka akan diobati maka sumber pengular di masyarakat akan turun artinya apa kalau kita menemukan banyak itu artinya baik bukan berarti itu buruk ya bisa lihat angkanya disini ampel gading ini bagus sumber manjeng pulon ngacum sudah banyak menemukan terduga TBC lanjut kalau di rumah sakit ini tidak bisa kita hitung target untuk penemuan terduga tetapi paling tidak dari terduga yang ditemukan ini yang menjadi kasus TBC ini berapa kalau ini yang puskesmas ya sudah ada target targetnya berapa estimasi berapa yang ditargetkan untuk temukan dan berapa yang ditemukan lanjut segala saja nah ini yang rumah sakit ya karena tidak bisa dihitung targetnya maka ini bisa kita lihat ada proporsi dari terduga TBC yang ditemukan dan yang menjadi kasus kita lihat di sini 352 terduga yang ditemukan dan yang menjadi penderita TBC 179 itu di rumah sakit wafah di UMM 287 terduga 83 nya menjadi penderita TB begitu seterusnya ini kita evaluasi secara rutin ini ada rumah sakit TBC 12 terduga satu yang menjadi penderita 2 aja 24 terduga tapi tidak ada satupun yang menjadi penderita tentunya ini sudah melakukan tata laksana diagnosa sesuai dengan standar lanjut nah ini bapak ibu 15 fasilitas kesihatan dengan penemuan terduga tertinggi wafah UMM kepanjang bisa kita lihat di sini lanjut dan ini selanjutnya adalah 15 fasilitas dengan penemuan kasus TB terbanyak di tahun 2021 jadi ada wafah, klinik alfoli, kanjuruan, UMM ini rumah sakit dan puskesmas yang paling banyak menemukan adalah turan 53 kasus tahun 2021 lanjut bapak ibu kita lihat data ini ini adalah penemuan TB anak memang masih sangat kurang dari yang ditargetkan ya kalau dibandingkan puskesmas ini dengan rumah sakit UMM kasus TB anak lebih banyak ditemukan di rumah sakit ini hampir 80% lebih penderitaan TB anak tidak ditemukan di puskesmas lanjut kalau kita lihat data berikutnya ini jumlah penemuan terduga TB di klinik ini tidak terlihat judulnya penemuan TB anak ya di rumah sakit dan klinik memang paling banyak ditemukan kasus TB anak ini di rumah sakit kita lihat di sini wafah 31, lawang medika 23, kanjuruan 21 ini mohon kontribusi yang lebih lagi dari jejaring internal di rumah sakit khususnya dari poli anak ya untuk mendiagnosa atau melakukan screening lebih lagi kepada penderita TB dan keluarganya atau anak yang berkunjung ke poli anak lanjut lanjut nah ini bapak ibu kalau kita lihat bahwa angka sebaran untuk status HIV pada penderita TB di puskesmas hampir semuanya sudah bagus ya hanya beberapa yang merah ini yang perlu ditingkatkan lagi untuk penderita TB yang mengetahui status HIVnya lanjut ini yang betul di rumah sakit ya artinya apa bahwa semua penderita TBC ini sudah dilakukan pemeriksaan HIV namun masih ada beberapa yang memang harus lebih ditingkatkan lagi tentunya ini ada kendala-kendala yang ini butuh kerjasama kita agar masyarakat lebih paham lagi kenapa harus diperiksa HIV lanjut nah ini bapak ibu kasus TB dengan HIV yang mendapatkan ARV memang masih ada masalah kita lihat di marsudi walu ini ada 5 tapi baru 2 yang mendapatkan PPK dan ARV nah ini harus kita kejar penderita TB ini harus mendapatkan juga obat HIV apabila menderita HIV lanjut ini bapak ibu kita masih sangat rendah untuk pemberian TBT pada anak terapi penjagaan tuberkulosis ya ini kalau di puskesmas angkanya masih sangat kurang harusnya anak kurang dari 5 tahun apabila dilakukan pemeriksaan dan terbukti bukan penderita TB maka harus diberikan terapi penjagaan lanjut nah ini target target-target untuk pemeriksaan kontak serumah ini juga masih kurang ya bapak ibu ini teman-teman di puskesmas yang melakukan kegiatan efektivasi kontak dari perkiraan populasi yang dilakukan kontak investigasi ternyata masih belum semuanya bisa dilakukan identifikasi kontak dan yang teridentifikasi juga masih belum semuanya bisa dilakukan investigasi dan pemeriksaan lebih lanjut lanjut ya lanjut ini bapak ibu untuk kasus TB resisten obat di Kabupaten Malang ya setiap tahun angkanya meningkat dan ini tahun 2021 alhamdulillah dari 27 yang ditemukan 21 masih berubat lanjut secara cepat saja ini saya sampaikan tahun 2022 sampai dengan 31 sudah menemukan sembilan dan alhamdulillah ini sembilan sembilannya sudah berubat semua ini terima kasih sekali kepada tim mtptro rumah sakit UMM yang sangat aktif sekali mengawal penderita TBRO ini terima kasih dokter rungki dan tim ya yang sudah mengawal penderita TBRO di Kabupaten Malang ini sehingga semuanya dari yang ditemukan ini sudah memulai pengobatan lanjut ya Bapak Ibu ini saya sampaikan sedikit terkait dengan strategi kebijakan penilaan TBZ dan upaya akselerasi secara singkat saja lanjut memang ini strategi ini strategi nasional yang kami di Kabupaten Malang ini juga harus menjalankan strategi tersebut yang pertama adalah penguatan kepemimpinan program pada tingkat pusat sampai dengan Kabupaten kemudian strategi dua adalah peningkatan akas layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien termasuk adanya layanan TBM TBRO di rumah sakit UMM kemudian strategi peningkatan upaya promosi Bapak Ibu ini titip ya semuanya untuk bisa menjadi semuanya untuk memberikan edukasi terkait dengan PBC ini kemudian pemanfaatan hasil riset ini kemarin beberapa sudah diterapkan ya ada screening dengan menggunakan topotorak ya cara masa dengan dibandingkan hasilnya ini bisa kita adopsi kemudian peningkatan peran serta komunitas ya mitra dalam multi sektor setelah penguatan manajemen program melalui penguatan sistem kesehatan lanjut lanjut nah ini Bapak Ibu upaya akselerasi ya mungkin sudah kita jalankan ini mengingatkan saja bahwa komitmen nasional ini juga berbukti dengan peluncuran perpres 67 2021 untuk perlibatan seluruh lintas sektor dalam penanggulangan tuberculosis jangan kaget kalau nanti akan ada pelacakan secara agresif ya kemudian banyaknya layanan diagnostik at pengobatan ini walaupun pandemi juga tetap berlangsung dan upaya pencegahan melalui kerjasama dengan lintas sektor lanjut Hai nah ini Bapak Ibu contoh komitmen pemerintah Indonesia ya dari mulai presiden wakil presiden dan Menteri Kesehatan terkait dengan penanggulangan TPC walaupun pandemi layanan TPC harus tetap jalan bisa kita integrasikan dan jangan lupa TPC menjadi masih menjadi masalah besar dan ancaman penyakit menular di Indonesia lanjut nah ini perpreknya Bapak Ibu bisa nanti dipelajari bagaimana keterlibatan lintas sektor dan panjangan semuanya bisa berkontribusi dalam penanggulangan tuberculosis lanjut nah ini dasar hukum TB di Kabupaten Malang itu ada perda ya perda nomor 4 tahun 2018 sedangkan untuk tata laksana TB ini masih sama permenkes 67 tahun 2021 lanjut nah ini Bapak Ibu ada beberapa alu diagnosa TB yang baru yang dulu menggunakan mikroskopis untuk diagnosa sekarang menggunakan TGM nanti akan dijelaskan lebih detail oleh narasumber berikutnya lanjut artinya apa Bapak Ibu untuk tahu sakit TBC itu yang diperiksa adalah dahaknya nah ini dengan kalau batuk tidak melihat durasi kalau bisa mengeluarkan dahak periksa dahaknya ya kalau tidak TBC Alhamdulillah kalau TBC segera diobati sehingga bisa tidak menjadi masalah lagi tidak menularkan ke orang lain ini obatnya gratis kemudian pengobatan ini menggunakan mikroskopis lanjut ini beberapa tantangan hambatan penangguluan TB ternyata masih ada banyak yang anda repotin kasus TB ini terutama di dokter praktek mandiri dan klinik yang saat ini kita gejar-gejarkan untuk mendekati meningkatkan di jaring antara puskesmas dan DPM klinik sehingga anda repotin ini bisa teratasi rendahnya pengetahuan dan kesadaran menurut izin Bu Hair waktu kurang tiga menit lagi ya Bu Hair terima kasih ini Bapak Ibu masalah dan kendala dalam lima nasi TB yang tentunya ini harus kita sama-sama bergerak untuk menanggulanginya lanjut cara cepat saja saya sampaikan ini ada beberapa akar masalah ya TPT masih rendah notifikasi rendah TCM nya masih banyak belum dimanfaatkan keberhasilan nah pengobatannya masih kurang lanjut nah ini beberapa kegiatan prioritas mendanggulangan TBC yang tentunya ini juga kegiatan hari ini merupakan salah satu kegiatan prioritas mendanggulangan TBC untuk promosi kesehatan lanjut nah ini Bapak Ibu dalam rangka optimalisasi penemuan terduga TBC atau kasus TBC ada kegiatan di masyarakat secara aktif nanti ada melalui screening pada populasi umum dan beresiko jangan kaget nanti kalau ada screening pada populasi umum ini tentunya sudah direncanakan oleh bus kesmas terkait dengan data kasus indeks yang ada di bus kesmas lanjut ini beberapa model screening ya bisa di rumah dengan ikat bisa di perusahaan bisa melalui aktif dengan foto torak ya dan screening di layanan kesehatan itu yang paling penting karena saat ini sudah pulih sepertinya kunjungan ke layanan kesehatan optimalkan melakukan screening di layanan kesehatan lanjut nah ini beberapa masalah yang sudah kami rangkum tadi sudah saya sampaikan bahwa masih ada permasalahan dalam penemuan jaring kemudian dukungan dan sebagainya lanjut nah ini rencana tindak lanjut Bapak Ibu dari permasalahan permasalahan setelah kendala ini beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dan sudah sedang proses dilaksanakan ini tingkat pusat akan ada revisi terkait dengan definisi operasional SPM-TB pemberlakuan alur penegakan diagnosa sesuai dengan surat edaran yang terbaru penggunaan penggunaan obat dosis harian integrasi tb-aip tb-dm penemuan kasus tb secara aktif masif ya kemudian perlibatan perguruan tinggi dalam pengendalian tb lanjut nah ini perlibatan lintas sektor perlibatan seluruh vaskes baru-baru ini kita mengunjungi 59 DPM klinik untuk meningkatkan di jaring dengan puskes mas intinya adalah untuk mengatasi anda reporting peluasan layanan tb-ro alhamdulillah sudah punya rujukan tb-ro di UMM kemudian penguatan surveillance dengan mandatory notification kita memberikan feedback secara berkala dengan buletin db-tm sehingga nanti db-tm klinik bisa mengetahui kontribusi dalam menemukan terduga tb-tb mendorong kabupaten ini memasukkan capa tb-tb sebagai integrasi kinerja ini sudah kita masukkan kemudian pembinaan teknis supervisi terpadu layan tb-tb bersama kopi tb ini nanti akan kita laksanakan juga yang dulu sudah pernah kita laksanakan memang harus secara berkala lanjut moneh db-tm rutin kemudian mengoptimalkan investigasi kontak sekening tb pada populasi umum penguatan pembinaan tb-t kolaborasi dengan BPJS dan sosialisasi secara masif tentang program tb kepada masyarakat melalui medsos nah itu tadi beberapa rencana tindak lanjut dan yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan di tahun ini terima kasih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan overview sebaran kasus tb-tb di Kabupaten Malang beserta kendala dan rencana tindak lanjut setelah kebijakan strategi nasional terkait undang ulangan tbc mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik dan kegiatan ini pun bermanfaat ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hair atas materi pertama yang disampaikan mengenai overview sebarang tbc di Kabupaten Malang Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia untuk pertanyaan monggo silahkan dituliskan di kolom komentar nanti kami akan mencatat dan menyampaikan pada saat diskusi dan untuk kali ini kita akan langsung masuk ke pemaparan materi selanjutnya yaitu pemeriksaan pengobatan tbc serta jangka panjang yang akan disampaikan oleh narasumber kita ya ini dokter Ungki Agus Setiawan SPPK FAPSR namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum VT dari beliau nama lengkap dari beliau adalah dokter Ungki Agus Setiawan beliau lahir di Magetan 19 Agustus 1979 dan bertempat tinggal di Malang riwayat pendidikan beliau tahun 2005 beliau lulus pendidikan dokter dari fakultas kedokteran Udayana Bali dan melulus dokter untuk pendidikan dokter spesialis tahun 2014 di fakultas kedokteran Universitas Brawijaya Malang baik tidak menunggu lama dokter Ungki Agus Setiawan monggo dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya waktu dan tempat kami bersilahkan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi selamat siang terima kasih Dr. Devi terima kasih semua peserta webinar yang ada di siang hari ini saya akan memaparkan materi tentang TB yaitu pemeriksaan pengobatan serta efek jangka panjang TBC karena TBC itu salah satu penyakit infeksi kronis dan juga setelah selesai pengobat pun kadang ada ataupun kecacatan yang mungkin bisa terjadi nah saya akan bicara lebih awam jadi saya usahakan pelan-pelan yaitu apakah TBC itu TBC itu bukan penyakit keturunan bukan penyakit karena guna-guna atau bukan karena diracunin orang tapi TBC itu atau tuberculosis itu penyakit menular yang langsung disebabkan oleh kuman TBC kumannya namanya mikobacterium tuberculosis nah bakterium mikobacterium tuberculosis itu banyak variannya tapi yang mikobacterium tuberculosis ini yang menginfeksi manusia TBC menyerang paru dan ini hampir 90% itu menyerang paru dan bisa organ di luar paru jadi paru dan di luar paru bisa terkena TBC hampir semua organ tubuh bisa terkena TBC kecuali rambut dan kuku TB tulang ada TB usus ada TB TB endometrium juga ada kulit pun juga ada jadi semua bisa terserang TBC penyakit TBC bisa dipastikan dengan gambaran klinis kejala dan tandanya biasanya kas dan dari pemeriksaan laboratorium biasanya dari pemeriksaan dahak kita bisa menemukan kuman TBC kemudian dari jaringan pun juga kita bisa menemukan kuman TBC atau gambaran histopatologi patologi dari jaringan tersebut juga kas TBC juga ada bisa kita temukan fotoronsen padada itu fotoronsen thorax bisa kita lihat gambaran kas TBC dan juga ada pemeriksaan darah nah TBC dari zaman dulu sampai sekarang itu enggak selesai-selesai ceritanya never ending story kayak gitu ya jadi disini kalau kita lihat perjalanannya mulai tahun 1860 itu ditemukan mumi mumi pasien mumi orang ya disini dapatkan jen Antoni filemin ini didapatkan dari jaringannya temukan gambaran TBC dan kuman TBC disini jadi kejadian TBC mungkin sudah berabad-abad yang lalu kemudian tahun 1884 ini Robert Koch menemukan human TBC yang disebut mikobacterium tuberculosis dan beliau mendapatkan Nobel dan disini setiap tanggal 24 Maret ini diperingati hari TB sedunia dan maaf tahun 1884 disini pertama kali ada sanatorium TB di Amerika dulu pasien-pasien TBC selalu dikirim ke sanatorium ya tujuannya untuk mendapatkan perawatan mengurangi penularan jadi kayak ini diisolasi kayak gitu dan juga mendapatkan udara yang cukup bagus yang terkenal di Malang adalah sanatorium rumah sakit paru batu ya tapi sekarang sudah berubah menjadi rumah sakit umum kemudian berlanjut-berlanjut ditemukan berbagai macam obat yaitu obat streptomycin obat injeksi kemudian obat minum dan lain sebagainya bahkan saat ini malah bisa diketahui adanya suatu kuman TB yang kebal terhadap obat atau disingkat sebagai TB TB RO TB resisten terhadap obat demikian juga banyak sekali orang terkenal yang terkena TBC termasuk Panglima Sudirman ini juga meninggal karena TBC Nelson Mandela pun juga terkena TBC meninggal karena TBC beliau kemungkinan tertular TBC saat dipenjara karena penjara salah satu tempat orang yang kredit kumpul dan sebagainya ventilasinya tidak bagus maka TBC akan mudah sekali menular di situ salah satu resiko tinggi adalah komunitas yang dipenjara kemudian insiden kejadian TBC itu terus meningkat ya walaupun obat-obatan baru ditemukan dan sampai sekarang terus berkelanjutan bahkan selama pandemi program TB juga terjadi penurunan nah Indonesia itu nomor tiga terbesar dunia untuk TBC nya secara total kemudian TB RO nya dari yang nomor sembilan terbesar dunia naik menjadi nomor lima nah disini bagaimana langkah kita selanjutnya kita harus mengenali apa itu TBC nah yang sebut tadi Bu Khoiriyah tadi kita harus bisa mengenali siapa yang disuspek TBC atau siapa yang dicurigai TBC orang yang kita curigai TBC adalah salah satunya batuk lebih atau sama dengan dua minggu selain gejala batuk juga ada gejala-gejala yang lain batuk terutama adalah gejala dari paru gejala di luar paru juga ada batuk ini bisa berdahak ataupun batuk yang kering dan kalau berat bisa aja pasien terjadi sesek dari dada dan sebagainya kemudian gejala di luar paru itu bisa aja demam demamnya biasanya sufebris sufebris itu gejala demam sumer-sumer kemudian badan lesu kemudian biasanya pasien kurus penurunan berat badan sering terjadi keringat malam jadi gobios badannya walaupun tidak ada aktivitas dan ini pun kalau TB extra paru bisa tergantung dari organ mana yang terkena kalau kelenjar getah pening di daerah leher maka dia nanti ada pembesaran kelenjar getah pening kalau umpamanya ada TB usus maka gejala pasien bisa aja nyeri perut diare atau bahkan perutnya membesar dan tidak bisa buang air besar dan sebagainya jadi banyak sekali gejala dari TBC sehingga kadang-kadang TBC itu dijuluki sebagai great imitator menyerupai penyakit apa saja apalagi kalau zaman pandemi covid ini dikira covid kayak gitu ya kemudian bagaimana bisa TBC itu menular TBC itu termasuk penyakit infeksi yang penularannya yaitu airborne infection jadi menyebar lewat udara jadi kalau kuman TBC ada pasien TBC yang batuk mengeluarkan dahak yang isinya ada kuman bakteri tuberculosis maka bakteri tersebut akan bisa berterbangan selama bisa lebih dari 8 jam kalau ventilasi ruangannya tidak bagus dan ini airborne 90% dan bisa aja droplet yang sebagian kecil nah terbanyak penularannya itu terjadi karena kontak dengan pasien TBC dewasa dengan hasil bakteriologisnya positif apalagi tidak diobati sedangkan penularan lewat makanan kontak langsung ataupun kogenital biasanya jarang yang paling menakutkan adalah tanpa sadar orang tersebut menularkan TBC kepada orang-orang di sekitarnya apalagi pada perokok orang perokok bisa aja dia batuk-batuk udah dianggap biasa padahal itu bisa aja batuk TBC dan nggak dia bisa menularkan ke orang-orang tercinta di sekitarnya dan tidak disadari nah kalau kita lihat disini penularan TBC pasien yang hasil bakteriologisnya positif itu kalau bicara aja dia bisa menularkan 210 partikel kalau batuk 3500 partikel apalagi ini kalau bersin ini yang paling banyak sampai berjuta-juta partikel dan partikel kuman TBC tadi akan menyebar dan juga bisa bertahan lebih dari 8 jam nah kalau pasien TBC tersebut diobati penularannya akan jauh turun berkurang apalagi pengobatan lebih dari 2 minggu dan atau kalau dari hasil bakteriologisnya berubah dari positif ke negatif kalau kita lihat disini TBC paling banyak memang lewat saluran nafas penularannya masuk ke dalam paru-paru dan akan berkembang disini dan disini akan semakin banyak dan juga nanti bisa kalau batuk keluar lewat saluran nafas ataupun bersin bisa lewat saluran nafas berbicara pun juga sama dan juga bisa menyebar lewat pembuluh darah dan pembuluh limpe ke seluruh tubuh bisa aja parunya nanti bersih tapi dia ada TB di kelenjarnya bercokol di situ atau di kepala yang sebut sebagai meningitis TB yang termasuk salah satu TB berat yang bisa mengancam jiwa satu pasien TB aktif yaitu bakterinya positif bila tidak diobati dapat menularkan ke 10-15 orang di sekitarnya per tahun jadi cukup tinggi sehingga kalau kita menemukan pasien TB kita minimal harus menemukan 20 orang di sekitarnya karena kemungkinan 20 orang sekitarnya sudah tertular nah apakah tertular TB itu akan sakit belum tentu jadi kalau datang tubuh orang tersebut bagus bisa aja jadi infeksi TB yang masuk ke dalam tubuhnya akan bisa mati ataupun hilang sehingga dia tetap sehat tapi bisa juga kalau dia dan tubuhnya setengah-setengah bisa gambarnya setengah-setengah ya jadi bisa aja dia durmen kuman TB itu pura-pura mati dan kalau dan tubuh orang tersebut turun bisa aja dia akan berkembang dan bisa pasien tersebut bisa sakit jadi untuk penanggulangan TBC atau pencegahannya gimana caranya yaitu secara preventif pencegahan dengan PPI yang bagus jadi pasien TBC harus mengikuti protokol pencegahan penularan terhadap infeksi yaitu dengan etika batuk kemudian menggunakan masker sering cuci tangan meludah tidak sembarangan dan juga kalau memang masih aktif sebaiknya ada perlakuan khusus sedangkan yang kuratif yaitu pasien yang sakit harus diobati dengan strategi DOTS yang sudah digamukan oleh pemerintah sejak tahun 1998 nah dan sekarang pun juga sudah ada DAT PLUS pada pasien TB resisten obat nah bagaimana preventif yang lain salah satunya dengan vaksinasi BCG pada bayi pasti setelah lahir berapa hari dilakukan vaksinasi BCG tujuannya yaitu anak tersebut akan mempunyai imunitas kekebalan di tubuhnya sehingga dia tidak akan mudah terinfeksi TB dan jatuh ke sakit yang berat jadi biasanya ada bekas di lengannya kayak gitu jadi itu karena suntikannya adalah sebutan dan disini tujuannya untuk membentuk suatu imunitas apakah setelah diimunasi BCG akan terbebas dari TBC? oh tidak seperti orang diimunasi COVID maka dia tidak akan terbebas dari infeksi COVID tapi orang tersebut akan terbebas infeksi TBC yang berat kemudian bagaimana TPT terapi pencegahan tuberculosis tadi sudah sampaikan Bu Koir gimana ini cukup penting karena kita harus melakukan eradikasi TBC tahun 2030 target Indonesia bebas TBC walaupun dunia 2035 kita harus mempercepat karena Indonesia sudah di warning oleh WHO termasuk penyumbang TBC ketiga terbanyak di seluruh dunia dan bisa saja kita terimbargo dari berbagai macam sistem karena penularan TBC juga lebih mudah berbeda dengan COVID tertular sekarang bergejala beberapa hari kemudian tapi kalau TBC tertular sekarang bisa saja gejalanya baru 2 minggu 1 tahun bahkan berapa bulan kemudian jadi karena berbeda tipe kumannya satu bakteri satunya virus kemudian kembali ke TPT TPT ini cukup penting tujuannya kalau pasien tersebut nanti orang di sekitar pasien TBC itu tertular bisa saja dia terinfeksi tapi tidak sakit kita tahu tidak sakit itu tidak menunjukkan gejala tapi ada kuman di tubuhnya yang sewaktu-waktu bisa meledak tumbuh banyak dan bisa menyebabkan sakit dan ini harus diterapi ya kita bagaimana mengetahuinya kita melakukan anamnesis pemeriksaan fisik kemudian pemeriksaan penunjang dan juga pemeriksaan salah satunya mantok tes ataupun pemeriksaan igra dan ini harus diterapi kemudian orang sekitarnya bisa saja kalau dalam tubuhnya bagus bisa saja sembuh sempurna tapi bisa saja kalau dia kontak terus bisa saja tertular bisa saja dalam tubuhnya turun bisa saja pertahanan jebol jadi dia akan jatuh sakit kalau orang itu rentan banyak anak-anak balita usia lanjut atau bahkan orang dengan komorbid sebaiknya dikasih obat pencegahan supaya tidak tertular dan sakit nah bila terinfeksi apakah semua akan menjadi sakit nah ini pelajarannya jadi bila kuman TB menang maka orang tersebut akan menjadi sakit karena inkubasi kuman TBC biasanya 2 minggu dan bisa saja bertahun-tahun baru sakit kemudian kalau datan tubuh turun maka dia juga bisa menjadi sakit apalagi mempunyai komorbid kalau datan tubuh menang maka kuman TBC yang akan hancur dan orang itu akan sehat nah kenapa pentingnya TBT tadi supaya orang-orang diktarnya itu tetap aman siapa sih orang yang rentan usia lanjut kalita, perokok, orang dengan penyakit komorbid upamanya diabetes, HIV, penyakit kronis dan sebagainya isi buruk, kemudian orang-orang dengan gangguan imun atau orang-orang yang menggunakan obat-obat imunosupresor penekan imun yang ini resiko tinggi nah apa sih pemeriksaan yang dilakukan pada TBC pemeriksaan saat ini terus berkembang untuk menegakkan diagnosis tes untuk memeriksa bakteri yaitu baik itu dari sampel sputum atau dahak cairan bisa ada cairan nanah ataupun cairan serebri yaitu cairan di tulang belakang kemudian dan juga dari jaringan pasien baik itu usus, kelenjar, tulang bisa dilakukan pemeriksaan pemeriksaan terutama pemeriksaan tes cepat melukuler atau TCM yang berbasis PCR kemudian dulu ada pemeriksaan BTA mikroskopis, BTA smir itu saat ini bukan untuk diagnosis tapi untuk evaluasi terapi kenapa berubah menjadi TCM? karena pemeriksaan TCM ini untuk sensifitasnya lebih tinggi spesifitasnya juga lebih tinggi dan juga di sini tidak terpengaruh oleh human error istilahnya tidak terpengaruh oh ini pemeriksaannya dari baru belajar dan sebagainya tidak terpengaruh sehingga ini akan lebih bagus kemudian ini pun pemeriksaan tes cepat melukuler ini juga ada macamnya ada yang lebih tinggi lagi yaitu LPA yang bisa memeriksa berbagai macam resistensi yang saat ini TCM itu juga bisa memperiksa resistensi yaitu resistensi terhadap rifampisin sehingga kita tahu orang ini ada resistensi terhadap obat sehingga pemberian obatnya akan lebih spesifik dan juga akan lebih terarah kemudian kultur mycobacterium tuberculosis disini untuk menumbuhkan kuman TBC pertumbuhan kuman TBC itu lambat bisa sampai 2-3 bulan baru tumbuh tidak mungkin kita pengobati pasien TB menumbuh kultur kalau kejalanan sudah ada kalau menumbuh kultur pasien sudah keburubah belas nanti kemudian pemeriksaan yang lain yaitu pemeriksaan untuk memeriksa adanya infeksi pangga terutama pada orang-orang yang tidak bergejala yaitu tes mantok tes atau tuberkulin yang biasa juga dilakukan pada anak karena untuk mendiagnosis TB anak itu sulit dibandingkan dengan diagnosis TB dewasa gejalanya lebih bervariasi lagi dan tidak terlalu kas kemudian tes darah salah satunya pemeriksaan igra pemeriksaan mantok dan igra ini bagusan mana semua bagus tapi pemeriksaan igra tidak terpengaruh oleh pemberian imunisasi BCG sebelumnya dia pemeriksaan diambil darah dan ini biasanya untuk tipi laten akan lebih spesifik tapi harganya mahal satu kali pemeriksaan bisa satu setengah juta kemudian tes pemeriksaan gejala di sini salah satunya kalau memang ada gejala paru yaitu dilakukan pemeriksaan fototorak kalau ada gejala di tulang belakang maka dilakukan pemeriksaan MRI ataupun pemeriksaan fototorak di tulang belakang atau pemeriksaan rongsen di tulang belakangnya kemudian pemeriksaan histopatologi kalau ada pemeriksaan kelenjar atau tipi tulang dan lain sebagainya bisa ada jaringannya dilakukan pemeriksaan PA bisa lihat di sini ini adalah pengecatan PT ASN mohon izin dokter waktunya kurang 5 menit dokter terima kasih dan juga di sini pemeriksaan igra maaf mantepes pemeriksaan resistensi di sini banyak kuman TBC itu kebal obat sehingga penggunaan obat ini terjadi kena penggunaan obat yang salah banyak pasien yang putus berobat dan juga ada mutasi dari kuman tersebut bisa aja dia berkembang karena kuman TBC seperti manusia juga punya kemampuan bertahan perlu diperiksa apakah terdapat resistensi kebal obat atau tidak yang sudah sebutkan yaitu pemeriksaan TCM dan LPA serta pemeriksaan kultur dilakukan pemeriksaan DST di sini untuk melihat resistensi siapa sih yang resiko tinggi resisten obat yaitu orang dengan gagal atau putus pengobatan TBC TBC kampuh pengobatan tidak sudah yang program kontak dengan pasien TB resisten obat dan di sini dibagi maka TBC dibagi menjadi TB resisten obat dan TB resisten obat dan pengobatannya berbeda nah kalau kita dari foto rongsen kita lihat foto rongsen normal itu bersih hitam bersih kayak gini ya tapi kalau TBC ini ada flagnya ini khas sekali di daerah atas kemudian di sini juga ada cairan saya bilang ada efusi atau parunya terendam cairan kemudian ini yang milier yang seluruh parunya ada nodul-nodul TB-nya kalau kita lihat jaringannya kayak gini lubang-lubang parunya jadi ini sangat khas sekali pada TBC nah ini TB ekstra paru contohnya limfad mistibi yaitu TB kelenjar dan di sini kalau sudah pecah maka dia kayak gini kemudian TB tulang belakang kadang-kadang jadi gibus jadi bungkuk kayak gitu susah untuk kembali sempurna TBC kulit ini kayak gini yang gak sembuh-sembuh luka gak sembuh-sembuh kemudian ada benjolan seperti ini dan juga ada TBC di kepala yang di otaknya nanti ada nodul-nodul TBC ini post-mortem nah jika ada Anda didiagnis TB bagaimana yang Anda lakukan saat mendengar kabar terinfeksi TBC jangan terlalu parno saat ini TBC termasuk penyakit yang dapat diobati atau disembuhkan jika diobati secara tepat pengobatan secara baik kalau gak diobati secara tepat dan baik maka ya gak akan bisa sembuh pengobatan TB itu jangka panjang kombinasinya berbagai macam obat dan juga perlu pengawasan dan evaluasi selama pengobatan dan rumah sakit puskesmas yang sudah program DODS itu program TBC ditanggung dan perawatannya memang membutuhkan ruang isolasi TBC dan obat TBC dari program pemerintah itu gratis dan obat TBC yang sensitif obat disini kategori 1 minimal 6 bulan dan bisa lebih tergantung pada evaluasinya membaik atau tidak sedangkan kalau TB resisten obat ini ada dua jenis jangka pendek itu 9-11 bulan dan jangka panjang 18-24 bulan kalau tidak bisa menggunakan jangka pendek aturan minum obat harus diperhatikan minum obat tepat waktu kalau kategori 1 minum obatnya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan karena kalau ada makanan akan menghambat absorpsi dari obat OAT TB resisten obat 2 jam minum obat itu harus habis karena obat TB resisten obat bisa saja minum obat 15 tablet dalam sekali minum hal yang harus diperhatikan yaitu kita harus makan-makan pola hidup seimbang makan sehat kemudian jangan merokok istirahat cukup kerja yang seimbang olahraga kemudian hilangkan stres dan juga konsultasi ke dokter evaluasi dan juga melakukan investigasi kontak orang di sekitarnya harus dilakukan pengecekan apakah dia TBC apakah dia tidak TBC dan juga apakah dia harus dilakukan pemberian obat pencegahan dan untuk pengawasan minum obat oleh petugas kesehatan atau pahkader yang bisa dilakukan secara online juga saat ini dan investigasi kontak itu sangat penting ada petunjuk teknis untuk pendampingan nah jadi kita tidak boleh melakukan diskriminasi pada pasien TB atau stigma jangan keucilkan mereka dengan berobat teratur penyakit TBC dapat disembuhkan dan kalau sudah pengobatan penularannya sangat kecil sering banyak yang bingung tentang ini pekerja kami ada yang terkena TBC di pemerintah sudah ada regulasinya dari Kemenkes untuk kembali bekerja infeksi kontak harus dilakukan perbaikan ventilasi tempat kerja dan APD yang bagus serta ini pemberian terapi prohlaksis pada TBC terutama pada orang yang rentan dan juga pada TBSO dan TBRO berbeda bisa dikonsultasikan ke dokter apa efek setelah sembuh TBC karena setelah TBC bisa saja terjadi sindrom pasca TBC masih saja sering batuk sering sese sering nyeri dada sering lelah dan sebagainya walaupun sudah dinyatakan sembuh karena ada kecacatan pada parunya atau bekas keradang di situ dan bisa terjadi penurunan fungsi paru kalau kita lihat flagnya masih ada tidak bisa hilang seperti orang jatuh masih ada bekasnya kayak gitu dan pengobatannya salah satunya adalah rehabilitasi medik yang nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh dokter rehab medis dan juga obat-obat simptomatis pelega nafas dan obat batuk dan staf pemberian antioksidan kita bisa melihat fungsi paru apakah bagus atau tidak pada pasien tersebut Betul Rahmat nanti akan lebih banyak menjelaskan rehabilitasi medik pada pasien TBC sebagai kesimpulan it's time and TB perlu dukungan semua pihak hidup dengan TBC itu menyakitkan tetapi berita baiknya adalah penyakit tersebut bisa disembuhkan tetapi kita perlu investasi untuk eliminasi TB selamatkan bangsa semua harus berperan tidak hanya tenaga kesehatan dinas kesehatan saja yang berperan tapi masyarakat tokoh masyarakat dan semuanya demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dr. Ungki terima kasih sekali atas pemaparan yang disampaikan tentunya dua materi tersebut sudah cukup memberikan banyak kawasan bagi kita semua karena saya lihat sudah mulai banyak pertanyaan dokter terkait dengan materi pagi hari ini baik bapak ibu webinar yang berbahagia sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya akan ada sedikit pemutaran video tentang TBC untuk itu kita akan melihat terlebih dahulu pemutaran video terkait TBC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Sobat Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang perkenalkan saya Dr. Indah pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para Sobat Sehat RSU UMM untuk mengenal dirikat pelayanan tuberculosis resisten obat di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang saat ini tuberculosis masih menjadi permasalahan yang besar di dunia dimana tren pasiennya semakin meningkat utamanya tuberculosis resisten obat akibat ketidakpatuhan pasien dalam meminum obat salah satu upaya untuk menangani penyakit ini adalah dengan memberikan layanan yang prima dimana kita dapat memantau keberhasilan pasien selama masa pengobatan saat ini kita berada di Poli TBC Resisten Obat di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang layanan ini dibuka pada tanggal 21 Oktober 2021 untuk layanan TBC sensitif obat sendiri sudah berjalan selama beberapa tahun dan telah menangani ratusan kasus layanan tuberculosis resisten obat di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang menjadi salah satu layanan untuk pasien TBCRO di Malang Raya serta ditangani oleh tenaga profesional dan berpengalaman di bidang paru yang terdiri dari 3 rota spesialis paru yang memiliki kemampuan intervensi dalam penanganan kasus TBCRO Dalam melakukan diagnosis dokter paru akan menelusuri riwayat kesehatan pasien dan gejala yang dirasakan setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengevaluasi apakah terdapat gangguan maupun kerusakan pada organ paru untuk memastikan diagnosis dokter akan menyerangkan pemeriksaan tambahan ataupun tes lebih lanjut seperti TCM, KULTUR, TRONSEN atau sesuai dengan pemeriksaan tambahan yang dibutuhkan Pemeriksaan TCM merupakan pemeriksaan yang dilakukan guna melihat adanya kumulon tuberkulosis dalam tubuh pasien Pemeriksaan TCM dapat membantu dokter dalam melakukan penegakan diagnosis terhadap pasien tuberkulosis Selain pemeriksaan TCM juga dilakukan pemeriksaan RONSEN untuk mengetahui apakah ada kerusakan pada organ paru-paru Hasil pemeriksaan ini dapat didapatkan dalam waktu 2x24 jam sehingga penantang saan terhadap pasien dapat langsung dilakukan Terima kasih telah menonton! Setelah diagnosis dipastikan maka dokter spesialis paru akan menentukan langkah penanganan untuk mengobati penyakit yang diderita pasien Pengobatan dengan obat-obat dan prosedur majus tertentu juga mungkin dibutuhkan sesuai dengan hasil diagnosis Tujuan dari pengobatan adalah menstabilkan kondisi mengendalikan gejala dalam jangka panjang menyebubkan penyakit serta mengurangi resiko penularan terhadap orang sekitar Selain dengan penanganan medis pasien juga akan disarankan untuk mengurangi stres menjalani pengobatan secara rutin memperhatikan asupan makanan bergisi untuk memperbaiki kondisinya Sobat sehat, demikianlah pengenalan tentang layanan tuberculosis resisten obat di rumah sakit kami Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah, Malang Tentunya kami berharap layanan kami akan sebagian berkembang dan menjadi pilihan masyarakat utamanya Malang Raya Terima kasih atas perhatiannya Mari kita berjumpa di rungtur selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak Ibu sekalian demikian tadi pemutaran video terkait dengan TBCRO dan menginjak acara selanjutnya yaitu materi terakhir tentang rehabilitas dan latihan pernafasan pada penderita TB paru yang akan disampaikan oleh narasumber kita Dr. Rahmat SPKFR Sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau Nama lengkap Dr. Rahmat SPKFRK Beliau lahir di Dompu 11 Oktober 1983 dan bertempat tinggal di Malang Untuk riwayat pendidikan beliau tahun 1994 beliau masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi FKUNER pada tahun 2003 dan tahun 2021 beliau konsultan kardio respirasi di Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia Saat ini beliau sebagai staf pengajar ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitas Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Baik, tidak menunggu lama lagi Dr. Rahmat, waktu dan timpat dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang diberikan Apakah suara saya terdengar dok? Terdengar dokter Oke baik, terima kasih banyak Saya mohon izin menampilkan slide saya Untuk batas satunya berapa menit ya dok? Sampai dengan jam 11.50 dokter Oh baik Kurang lebih 30 menit dokter Oke, baik kalau begitu Saya akan seringkas mungkin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin yang saya sampaikan hari ini Sekilas selayang pandang saja Tidak rinci, tidak detail Karena mungkin untuk perkenalan ya dok Nanti kalau misalnya ada sesi selanjutnya Atau ada kegiatan lain Mungkin bisa kita tampilkan lebih mendalam Sesuai dengan preskripsi Yang biasa kami lakukan di rehabilitasi medik Kita cedat dulu dok atau lanjut Cedat dulu dokter, sebentar masih azan dok Baik, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sudah dokter, monggo bisa dilanjutkan kembali materinya Baik, mungkin sudah Mohon izin saya mulai kembali Kita tahu bersama bahwa Salah satu organ tubuh kita ini adalah Sistem pernafasan atau sistem respirasi Ini terutama sekali terdiri dari saluran pernafasan Dan kemudian organ Dan organ fungsi utamanya itu adalah di paru-paru Di mana di sini terjadi pertukaran oksigen di dalam darah Dari vena darah kotor menuju arteri darah bersih Kemudian dari sini kemudian dimasuk ke jantung Kemudian dipompa ke seluruh tubuh Dipompa ke seluruh tubuh Di mana setelah dipompa ini Kita manfaatkan oksigen yang bersih Darah yang bersih tadi Untuk menjadi fungsi aktivitas hari-hari kita Mulai dari fungsi kepala untuk berpikir Kemudian fungsi jantung dan paru itu sendiri Kemudian fungsi tulang, sendi dan otot Untuk pergerakan, pencernaan dan seterusnya Di sini yang menjadi perhatian khusus adalah Terutama sekali hari terkait dengan fungsi paru-parunya Dan untuk di rehabilitasi medik Kenapa saya kesulitan melakukan Dan di rehabilitasi medik Kita juga perlu sekali untuk mengetahui fungsi sistem pernafasan ini Tidak hanya terkait dengan saluran nafas dan paru-parunya tadi Tetapi juga dinding torak Termasuk di sini Otot tulang dan otot-otot yang ada di sekitar Tulang belakang, rusuk, dada Kemudian otot di ekstrimitas Atau anggota gerak kita Khususnya anggota gerak atas Termasuk juga struktur-struktur otot yang ada di leher Contohnya di sini Terkait kondisi tulang dan leher ini Kondisi tulang dan otot ini Yang perlu kita ingat kembali bahwa ini perlu kelenturan Kelenturan sendi-sendinya, tulang-tulangnya maupun otot-ototnya Di sini secara otot ada otot pernafasan untuk menarik nafas Dan ada otot untuk membuang pernafasan Disebut dengan otot inspirasi dan otot ekspirasi Ini adalah fungsi siklus pernafasan kita Ada nafas itu masuk dan ada nafas itu keluar Disebut dengan inspirasi dan ekspirasi Dan ini dipengari oleh saluran pernafasan Parenkim paru dan kemudian struktur dinding dada tadi Yang terdiri dari otot dan pertulangan dan persendiannya Kemudian ini sekilas tentang TBC paru Sudah banyak dibahas oleh dokter Ungki Intinya bahwa terjadi kerusakan pada struktur pernafasan Yaitu khususnya pada parenkim paru Kemudian mungkin muncul cairan Kemudian adanya kebocoran udara di dalam dinding dada Kemudian terbentuknya bula atau kantong udara Semua ini tentunya menjadi komplikasi yang sangat sulit untuk ditangani Secara umum di bagian rehabilitasi medik Apa saja menjadi perhatian kami selama ini Dalam pengalaman bekerja dengan dokter Ungki Ini biasanya termasalah yang ada Yaitu dari keluhan batuk, sesak, dahak Badan itu penurunan Batuknya bahkan ada batuk berdarah Kemudian kerusakan paru-paru ini yang menjadi PR panjang kami Di bagian rehabilitasi medik Kemudian ada infeksi di luar paru-paru Termasuk tulang, ginjal, otak Kemudian hal lain yang juga sering menjadi permasalahan itu adalah Bahwa orang dengan sakit menahun, berkepanjangan Tentunya kemampuan jantung aerobiknya atau endurance-nya itu menurun Kemudian masa otot dan kekuatan otot itu menurun Karena badannya itu kurus, kecil, kerempeng Tidak melaksumakan gizinya kurang Metabolismenya tinggi Karena kelemahan otobu ini tentunya Orang ini tidak kuat beraktivitas fisik Ya aktivitas sehari-harinya terganggu Pekerjaannya menjadi terganggu Bahkan di PHK atau tidak mampu bekerja sama sekali Kemudian aktivitas sosialnya tentunya berkurang Sehingga secara umum semua ini berakhir dengan Gangguan kualitas hidup Nah ini adalah contoh yang klasik banget ini Di mana ini ibu dan anak penularan dalam satu Apa, ayah dan anak Kemudian sama-sama kurus kecilnya Pada kondisi yang lain bisa menyebabkan infeksi pada otot Sebenarnya disebutkan tadi dan pada tulang belakang Yang sepengetahuan saya kedua kasus ini sangat sulit sekali Untuk ditangani dan mungkin membutuhkan penanganan secara khusus Interdisiplin antar dokter spesialis Secara ringkas apa aja sih manfaat yang diharapkan oleh Diharapkan oleh kita semua yang dapat diberikan Sebagai tambahan pada penanganan TBC paru Ataupun TBC lainnya Yang dapat diberikan di bagian rehabilitasi medik Dan ini memang sudah rutin kami lakukan Dalam pelayanan sehari-hari Dimanapun di rumah sakit Kami memberikan pelayanan Termasuk di rumah sakit Muhammadiyah Yaitu membantu penanganan gejala yang diakibatkan Termasuk mengurangi batu sesak dan dahaknya Tentunya semua keluhan ini harus ditangani dulu dengan Obat TBC-nya dulu Baru ditambah rehabilitasinya Jadi bukan tanpa obat terus ikut rehabilitasi saja Kemudian memperbaiki kondisi paru dan dinding daga Seperti di struktur anatomi tadi Kemudian memperbaiki kondisi badan pasien Tadi kan kurus, kerempeng, kecil, lemah Ini kemudian diperbaiki Dengan sejumlah metode rehabilitasi Dengan harapan nanti akan meningkatkan massa otot Kekuatan otot, daya tahan endurance otot Kemampuan aerobik jantung dan parunya Sehingga mampu beraktifitas kembali Dan pasien merasa fit kembali Kemudian penanganan dampak infeksi Dan komplikasi di luar sistem Contoh tadi dekal TBC tulang Mungkin gangguan pada sendi paha, kaki, lutut Kemudian infeksi TBC tulang Itu menyebabkan kelumpuhan Infeksi ginjal, infeksi otak Juga menyebabkan kelumpuhan Nah ini juga dilibatkan program penanganannya Di antaranya termasuk dengan program rehabilitasi Supaya tercapai kembali fungsi geraknya Kemudian yang menjadi target kita sebagai manusia Bahwa manusia itu adalah Makhluk hidup yang butuh aktivitas Baik untuk dirinya sendiri Mencari pekerjaan nafkah hidup Dan juga beraktifitas sebagai makhluk sosial Nah dengan kita memperbaiki kondisi pasien Diharapkan terjadi perbaikan Atau peningkatan kemampuan aktivitas kita Termasuk aktivitas hari-hari Partisipasi dalam kerja Dan sosial activity Yang akhirnya meningkatkan kualitas hidup Merupakan kebalikan dari permasalahan tadi Hal-hal lain yang juga bisa kita harapkan Yaitu kelenturan tubuh Kelenturan dinding dada Latihan pernafasan Teknik pembersihan saluran pernafasan Perbaikan kondisi tubuh Endurance kekuatan otot Dan perbaikan kondisi psikologis Tentunya ini bukan murni dari kami rehabilitasi medik Tapi juga dari tim sejawat Psikiatri dan tim psikolognya Kemudian hal lain yang bisa dilakukan adalah Manajemen aktivitas Terapi okupasi Terapi fokasi Pemberian ortesa atau alat bantu Dan alat dan assistive device Nah ini merupakan secara garis besar Program yang dapat diberikan oleh Dokter rehabilitasi medik Bagi pasien atau penderita TBC paru Kita masuk kepada teknik-teknik latihan Yang secara umum bisa kita berikan kepada pasien Hal yang pertama sekali bahwa Bentuk latihan itu secara umum ada Flexibility exercise Atau latihan pergangan Kelenturan Kemudian latihan kedua ada latihan kekuatan otot Dan latihan ketiga adalah latihan daya air tahan atau aerobik jantung dan paru Nah ini latihan pertama adalah latihan tentang kelenturan tubuh Pada umumnya kita harus melakukan kelenturan ini dari kepala sampai kaki Hanya saja pada TB kita memberikan penekanan khusus untuk membantu sistem respirasinya Itu kita bergerak mulai dari kelenturan kepala dan leher Dada Kemudian bahu dan ekstrimitas Serta kelenturan sampai di panggul atau pinggul Nah ini adalah contoh di antara gerakan-gerakan dasar yang dapat kita berikan Untuk rinci atau detailnya itu kita mungkin memiliki list itu lebih dari hampir Mungkin 100 jenis gerakan itu lebih Tapi secara umum dasar-dasarnya lebih kurang seperti ini Kita menggerakkan pergerakan leher sesuai dengan kita tahu Gerakan leher itu mendongak, menunduk, menolehkan kanan ke kiri, memiringkan kepala Kemudian melakukan gerakan otot-otot punda Ini mengangkat punda, menurunkan, membuka dan merapatkan entong-entong atau skapula Kemudian melakukan gerakan mengangkat dan menurunkan tangan untuk memutar posisi sendi bahu ini Pada pasien-pasien sesak mungkin kita membutuhkan teknik latihan pernafasan Untuk membantu mengurangi sesaknya Di antaranya ini adalah purselibrating dan ini banyak sekali kita pakai Baik pada pasien TBC, pasien COPD, asma itu juga dapat digunakan teknik ini Fungsinya dua, memberikan PIP, N-aspiratory positive pressure Dan juga memberikan kontrol ritme pernafasan Cara bernafasnya sangat gampang sekali Kita menarik nafas dari hidung, kemudian menahan sesaat Kemudian kita menutup mulut, kemudian mencucu Setelah itu baru kita buang perlahan-lahan dengan mulut mencucu Dan ini pasien begitu diajarkan itu umumnya langsung bisa Kemudian latihan lain yang sangat perlu Yaitu latihan pengembangan dinding dada tadi di anatomi Itu saya tekankan Selain sistem respirasinya itu juga sistem dinding dadanya Itu juga sangat mempengaruhi fungsi respirasi Untuk pengembangan dada dan mobilisasi diafragma ini Kita melakukan latihan nafas dan latihan perut Latihan perut itu target utamanya adalah Menaik dan menurunkan rongga abdomen dan ototnya ini Sehingga gerakan diafragma itu menjadi lentur Baik penurunan ke bawah maupun penurunan ke atasnya Dengan metode yang mirip kita kemudian menambahkan pergerakan dada Dan ini kita usahakan pergerakan dadanya lebih dominan Dibarintingkan gerakan perutnya Sehingga terjadilah pergerakan dinding dada Ini namanya pengembangan dada dan mobilisasi diafragma Dengan kita meningkatkan gerakan diafragma dan dinding dada ini Udara yang dapat dikeluarkan dan dimasukkan dalam setiap siklus pernapasan Itu menjadi lebih banyak Dengan menjadi lebih banyak ini Maka fungsi pengembangan parunya menjadi lebih optimal Karena udara yang masuk itu lebih banyak Semua alveolus itu terisi Sehingga bagian paru-paru yang dapat melakukan pertukaran oksigen Di dalam paru-paru dalam kaitannya dengan pembuluh darah Itu hampir rata ke seluruh paru-paru Sehingga tidak terjadi hipoksia Kalau pengembangan dada dengan pernapasan ini belum cukup memadai Kita melakukan dengan bantuan terapis Dengan bantuan terapis ini maka gerakan dadanya ini dibantu Dan dengan dibantu oleh terapis ini kita bisa memaksimalkan Gerakan perut di satu sisi sesi latihan Dan kemudian dilawan lagi Perutnya kita imobilisasi Dadanya yang kita kembangkan Nah dengan begini maka pengembangan dada dan mobilisasi diafragma itu Akan menjadi lebih optimal Sehingga volume pernapasan inspirasi dan ekspirasinya akan meningkat Nah dengan begitu akan meningkatkan kesempatan pertukaran oksigen Di dalam sistem fungsional paru yaitu alveolus dan kapilaribet Yaitu dinding pembuluh darah Pertukaran udara kotor menjadi udara bersih itu lebih maksimal Alat-alat latihan khusus yang tersedia di rumah sakit Yang bisa membantu mengoptimalkan Dan menjadi alat ukur bagi pasien untuk latih napas tadi Contohnya ini namanya incentive spirometry Jadi kita tahu pasien ini persisnya setiap kali bernapas itu Naik turunnya berapa pengembangan dadanya itu diukur dengan volume udara yang keluar masuk Oh sekali napas 500 cc Sekali napas 1000 cc 1500 cc Ya itu dilatih Bahkan itu kalau yang terlatih itu saya pernah ukur itu 5 liter setengah sekali Sekali hisap itu kuat banget Kemudian ini alatnya mirip tetapi fungsinya berbeda Kalau ini ditarik napas ya Diterapinya itu latihan napas inspirasi tarik Begitu ya Itu masuknya loss Nah ini yang dikejar adalah volume udara yang masuk Nah kalau yang ini Ini adalah latihan kekuatan otot napas Otot napasnya itu dilatih supaya kuat menghisap secara tenaga Kalau tadi dikuat dilatih supaya kuat menghisap secara volume Nah yang ini latih napas waktu tarik napas Nah alatnya yang ini yang warna biru ya Kemudian ada juga yang latih waktu meniup Itu ditahan udaranya yang putih ini Jadi dia melatih otot inspirasi dan otot ekspirasi Sehingga apa kita selain mengejar volume dalam jumlah besar Kekuatannya juga bagus Sama juga seperti orang melatih otot Latih otot itu butuh dua hal Yaitu butuh endurance Dan juga butuh kekuatan strength Otot napas itu juga sama Supaya tidak mudah lelah Tidak mudah sesak Maka kita mengejar Kemampuan pengembangan dada dan paru-parunya Dan juga mengejar Kekuatan otot pernapasannya Supaya tidak mudah lelah Kemudian tentunya tadi di pengantar ada Keluhan yaitu berupa batu Batu dan berdaha Nah ini kita memberikan program khusus Terkait dengan pembersihan dahak Namanya latihan halving dan caving Mungkin karena waktu ini terbatas secara teknik Belum saya sampaikan dulu hari ini Tapi secara prinsip bahwa Kita melakukan dengan dilatih napas tadi Yang sudah bagus Secara volume napasnya itu Dari udara yang sedikit ini Tarian napas volume itu sudah Maksimal secara volume Maka ketika didorong keluar Itu kekuatan otot napasnya kuat Dorongannya menjadi kuat Seperti sebuah ledakan bom Sehingga dahak-daha yang melengket di dalam Itu tidak mau keluar Itu keluar semua Lebih kurangnya begitu Jadi kalau pengembangan dada paru-parunya Sudah tercapai Ototnya sudah kuat Maka fungsi halving dan caving ini Akan membaik secara otomatis Tinggal dilatih tekniknya saja Kalau ada gangguan pada dinding dada Contoh seperti habis dioperasi paru-parunya Atau jantungnya Tentunya gerakan dadanya terganggu Nah sehingga ketika teknik batuk Atau halving ini perlu diberi perlindungan Cukup pakai bantal Atau lipatan handuk Atau lipatan selimut Itu bisa dimanfaatkan Kita kalau hasil latihan tadi Itu bisa kita ukur Kita ukur ini adalah pika flow Bisa juga kita ukur dari spirometri Atau dari maksimal pressure Cuma yang maksimal pressure ini Tidak saya tampilkan gambarnya di sini Ini untuk mengukur volume udara maksimalnya Sama ini dua alat ini Hanya saja satu dengan ventilator tracheostomy Yang satunya tanpa ventilator Dari lewat mulut Kalau batuknya itu sulit Contoh kondisi pasien itu lemah Atau memang tidak mampu menggerakkan Dinding dada atau abdomen Maka kita memberikan dengan bantuan alat Ini secara manual Ambu back Atau kedua dengan cover assist Ini untuk membantu mengeluarkan dahatnya Ini menirukan siklus batuk secara bantuan Pada pasien-pasien yang terpasang Mungkin ini pasien kritis Tentunya kita melakukan pembersihan dahat Dan latihan napas Itu yang terpasang ventilator Atau alat bantu napas Dan ini banyak sekali pasien-pasien paru Yang dirawat di ICU itu Oleh dokter Ungki Kami dilibatkan untuk membantu Pembersihan dahatnya Mohon izin dokter Waktu kurang 3 menit lagi dok Terima kasih Ya cukup Tinggal sedikit Dan ini adalah teknik pembersihan dahat Dengan mengatur posisi pasien ternyata Dengan bantuan gravitasi Dahat itu bisa dikeluarkan ke jalan napas yang utama Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan batuk Atau dilanjutkan dengan saksian atau clapping Dan ini kita perlu mengetahui tata letak dari Sistem anatomi paru Dan juga menentukan lokasi dahatnya berada Sehingga kita tinggal mengikuti gambar ini Di mana kita meletakkan atau memposisikan pasien Kemudian kita setelah memperbaiki kondisi paru-paru Jantung, dinding dadanya Kita memperbaiki kondisi pasiennya Karena tadi kan pasiennya kurus, kerempeng, lemah Letih, lesu Kayak iklan saja Nah itu perlu kita perkuat Kita lawan kembali Secara prinsip dasar latihannya adalah Flexibility Kemudian penguatan otot Dan endurance training Dan ini sudah saya tampilkan FITT-nya Ini adalah resep FITT itu adalah resep rehabilitasi medik Dalam memprogram esersis Penguatan otot ini mengikuti otot Otot trunk, trungkus atau cord Kemudian otot ekstrimitas atas dan otot ekstrimitas bawah Contoh-contoh gambar dan teknik yang bisa kita lakukan Dan ini bisa mandiri oleh pasien di rumah Hanya saja mungkin kalau ada komplikasi tertentu Baru kita melakukan monitoring khusus Ini berbagai teknik dan alat bisa dilakukan Oke kemudian latihan endurance kardio pulmoner Bisa berupa latihan ergo cycle atau sepeda statis Latihan senam aerobik Latihan treadmill, jogging Semuanya bebas Tinggal mengikuti FITT-nya ini saja Jadi secara prinsip Kalau latihan penguatan otot itu seminggu dua atau tiga kali itu cukup Kalau latihan endurance makin sharing makin baik Antara tiga atau lima kali Bahkan setiap hari boleh Intensitasnya sedang sampai tinggi Kalau strengthening semaksimal mungkin Yaitu high sampai maksimal Ini contoh penanganan komplikasi Dan ini banyak sekali Tidak kehitung di rumah sakit Yang terlambat Karena mungkin tidak disadari Ternyata tumbuh di tulang Ini tulang belakang yang bahaya itu adalah Lumpuh separuh badan Atau bahkan dari leher sampai ke kaki itu lumpuh semuanya Selain dioperasi kita di rehabilitasi medik Memberikan alat bantu penyangga tulang belakang Dan juga memberikan program latihan Sesuai dengan tingkat kelumpuhannya Oke kemudian tentunya dengan kondisi sakit Kita perlu pengelolaan aktivitas fisik Ya dokter, bapak ibu semua Dan alat ukur aktivitas fisik yang paling objektif Sejauh ini yang kita punya di rehabilitasi medik Itu adalah namanya meds Meds ini merupakan tingkat energi yang dibutuhkan oleh kita Ketika duduk diam Nah ini dianggap sebagai patokan 100% Dianggap nilai relatifnya itu adalah satu Aktivitas lain berdiri, jalan itu Tingkat energinya lebih tinggi daripada duduk tadi Maka meningkatnya satu kali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya Atau aktivitas yang lebih ringan Misalnya tidur, maka itu kurang dari satu kali Dan dari penelitian di seluruh dunia Itu sudah diukur hitungannya Itu 2.400 kegiatan yang sudah diukur tingkat energinya Dan itu diberikan secara gratis Bisa kita lacak di internet Dan kita cukup menentukan aktivitas kita itu apa Dan kita lihat tabelnya Sehingga pasien yang sudah diukur medsnya Kemampuan jantung parunya Oh ini aktivitas medsnya anggaplah tiga Berarti ketika memberi resep manajemen aktivitas fisik Atau manajemen kegiatan Maka batasnya itu adalah di angka tiga ini Jangan melebihi angka tiga Harus kurang dari angka tiga Nah itu draft yang kurang dari atau lebih dari tiga Bisa kita lihat di tabel di sini Kemudian aktivitas pasien Itu kita rekam dulu Dalam satu minggu terakhir ini ngapain Hari Senin mandi, makan, minum Ngangkat batu, ngangkat semen Hari Selasa, ngangkat sucian Dan seterusnya itu kita hitung Kita cocokkan medsnya berapa Baru kita beri batasnya Oke batasnya sekian Nah ini mungkin yang dapat saya sampaikan Terima kasih banyak Kepada moderator saya kembalikan Semoga bermanfaat Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Bila hitaufiq walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sangat menarik sekali dokter Terima kasih atas materinya yang sudah disampaikan Baik Bapak Ibu para peserta webinar yang berbahagia Semoga masih tetap semangat ya Karena tadi kita sudah mendengarkan Beberapa pemaparan materi Terkait dengan overview sebaran TBC di Kabupaten Malang Kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan pengobatan TBC Serta jangka panjang Dan yang terakhir baru saja kita dengarkan adalah Rehabilitas dan pelatihan pernafasan Pada penderita tipi paru Dan masuklah kita para peserta webinar Dalam acara diskusi Dalam materi diskusi Terkait dengan tiga materi yang tadi Sudah banyak sekali pertanyaan yang kami rangkung Mungkin langsung saja Saya akan bacakan satu persatu Untuk Bapak Ibu Dokter Karanara Sumber Dimohon untuk bisa langsung memberikan jawabannya Pertanyaan pertama ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Ini dari Rezki Ami Pertanyaannya adalah Apakah ada perbedaan kriteria pasien TB Yang mendapat obat rutin di FKRTL dan FKTP Terima kasih Monggo Bu Hairia bisa langsung dijawab Terima kasih Dokter Ami Ya betul Ya baik Untuk obat Obat TBC yang bisa diberikan di FKTP dan FKTL Itu dari si Bram tidak ada pembedaan Tetapi Dari BPJS-nya Ini yang agak sedikit berbeda Untuk kriteria pemberian pengobatan Ada buku tata laksana pengobatan TB JKN Dimana untuk TB-TB yang dalam keadaan khusus Ini memang pengobatannya di FKTL Tapi kalau untuk TB yang biasa ini di FKTP Ya itu untuk yang kepesertaan JKN Tetapi untuk yang pasien umum Ini dari sisi program tidak ada pembedaan Semuanya bisa mendapatkan obat Baik di FKTP maupun di FKTL Hanya saja yang JKN Ini memang ada perbedaan Nanti lebih teknisnya ada di buku pedoman Tata laksana TB JKN Jadi untuk TB keadaan khusus Seperti TB DM Kemudian TB dengan penyulit TB menyusui TB TCM negatif Kemudian perlu tata laksana lebih lanjut Pembuatannya mungkin ekstra paru Diawali di rumah sakit Keadaan stabil baru Bisa dikembalikan ke FKTP Untuk yang JKN Untuk yang umum tidak ada perbedaan Artinya bisa di FKTP Maupun di FKTL Baik TB yang sulit maupun TB yang tidak Dengan penyulit Terima kasih Bu Hair atas penjelasannya Semoga cukup menjawab Dr. Ami Masuk ke sesi pertanyaan selanjutnya Pertanyaan ditujukan kepada Dr. Ungki Dari POCO M3 Dokter bagaimana cara pendekatan kita Apabila ada yang terpapar TBC MDR adalah seorang tenaga kesehatan Dan keluarganya seorang dokter Padahal sudah dilakukan kunjungan Beserta petugas puskesmasnya Tapi tidak ada hasilnya juga Mohon masukannya bagaimana Arahan yang harus kami lakukan Monggo dokter Baik terima kasih Dr. Devi Bapak Tujuh Memang untuk pendekatan Untuk pengobatan FKTP itu Kalau pada pasien itu kadang-kadang ada Gampang-gampang susah ya Tapi yang paling penting Yang paling penting adalah Memahami tujuan dari pengobatan tersebut Dan dasar pengobatannya Kita memang tidak boleh putus asa Untuk menyampaikan hal tersebut Memang untuk pengobatan TBC MDR Itu agak berbeda dengan pengobatan TB biasa Efek sampingnya juga akan lebih banyak Dibandingkan pengobatan TB biasa Kemudian juga obatnya juga lebih banyak Serta efektifitasnya pasti akan lebih rendah Dibandingkan pengobatan yang bukan TB resisten Jadi kita harus menyampaikan Tapi kalau tidak diobati Kemungkinan pasien akan meninggal Itu akan lebih tinggi Nah kemudian resiko penularannya Juga akan lebih tinggi Karena dia BTA-nya Bacterologisnya positif Dan dia resisten Dan dia akan menularkan ke orang lain Yang nanti jadinya akan resisten juga Kayak gitu Jadi bukan dilihat jangka pendeknya Tapi jangka panjangnya Orang-orang yang harus diselamatkan Kayak gitu Bukan asiannya itu sendiri Tapi orang di sekitarnya juga harus diselamatkan Saya kira itu Jadi perlu keterbukaan Dan juga duduk bersama Untuk menyampaikan Kalau dia seorang tenaga kesehatan Memang kalau pemahaman separuh-separuh Memang agak sulit Apalagi ada ego-nya Sehingga perlu duduk bersama Tujuan harus disamakan Dan juga strategi harus disampaikan Saya kira demikian Baik dokter Terima kasih atas penjelasannya Mudah-mudahan cukup membantu ya Bapak Pojo Untuk metode pendekatan yang bisa dilakukan Kepada pasien maupun keluarga Pertanyaan selanjutnya Masih kepada dokter Ungki Dari Eka Prasetya Ada tiga pertanyaan dokter Yang pertama Kapan waktu yang tepat Kita melakukan screening TBC Dimana keluarga tidak ada Riwayat pengobatan TB Atau riwayat TBC Yang kedua Bagaimana cara Mensiasati efek samping Dari obat TBC Dan yang terakhir Bagaimana kita dapat Membedakan penderita TB Dengan riwayat penderita gagal Ginjal kronis Yang mana penderita gagal Ginjal kronis yang overload Cairan Sering muncul gejala yang serupa Mungkin dokter silakan dijawab Baik terima kasih Untuk pertanyaannya Untuk bedakan Pasien gejala TB Dan juga pada pasien Apakah ini Karena gejala ginjal kronisnya Memang pada pasien Dengan gejala penyakit Ginjal kronis Bisa saja gejala itu Respirasi Seperti pasien TB Tapi Untuk membedakannya Pasti kita harus Melakukan analisis Dan pemeriksaan fisik Secara detail Kemudian yang kedua Dilakukan pemeriksaan Bakterologisnya Dengan pemeriksaan Sebelum TJM Dan ada penunjang yang lain Yaitu Photoronsen Kadang kita Kalau masih ragu Kita berikan antibiotik Men spesifik dulu Karena orang dengan Gejala kronis Bisa saja mudah sekali Dikenak Pneumoni Infeksi bateri Dan juga Dia sering overload Bisa saja Mengaburkan gejala Dan juga Kita evaluasi lagi Berapa saat kemudian Apakah masih Mengarah ke TB Atau tidak Kalau memang Kecurigaan Besar mengarah ke TB Boleh dilakukan Dengan hasil Pemeriksaan Dahak negatif TCM negatif Bisa kita lakukan Pemeriksaan Lakukan terapi Tapi Sebaiknya Memang dilakukan Pemeriksaan kultur Masalahnya Pemeriksaan kultur ini Tidak semua Fasilitas itu ada Nah Nanti dilihat Respon terapinya Kayak gitu Jadi Memang kita harus Benar-benar Hati-hati Untuk menerapi Pasien dengan TB yang Bakterologisnya Negatif Kadang-kadang Kita Kalau Tidak Hati-hati Bisa Misdiagnosis Saya kira demikian Apalagi pasien Dengan Gagal Ginjal Itu salah satu Orang yang Rentan Terkena TBC Saya kira demikian Dr. Gevy Baik Terima kasih Dr. Ungki Mudah-mudahan Cukup membantu Jawabannya Bermanfaat Buat Mas Eka Prasetya Pertanyaan selanjutnya Ini masih Untuk Dr. Ungki Rupanya Masih banyak Yang bertanya-tanya Tentang TB Ada dua pertanyaan Dari Rosa Yang pertama Apakah paru-paru Yang telah Terinfeksi TB Bisa kembali normal Secara fungsi Maupun anatominya Yang kedua Bagaimana untuk mereka Yang tidak sakit TBC Tetapi mendapatkan Obat pencegahan TBC Apakah obat tersebut Tidak mempengaruhi Fungsi dari organ tubuh Pada normalnya Silahkan dokter Terima kasih Pertanyaan Sangat bagus Dari Mbak Rosa Jadi Untuk Pasien Untuk pasien Dengan Tidak Sakit TBC Tapi dikasih Pencegahan Yang kedua dulu Apakah Tidak Mengganggu Tubuhnya Sesuai dengan Penjelasan saya Tadi Orang yang rentan Terkena Atau tertular TBC Maka kita harus Memberikan perlindungan Dengan obat Pencegahan Antara Pencegahan TB Yang sensitif Obat Dengan resisten Obat Itu berbeda Jenis obat Apakah Tidak Berpengaruh Kepada Tubuh Pasien Memang Ada Pengaruh Tapi Disini Dosis Dan juga Jenis Obat Sudah Diperhitungkan Sesuai Dengan Berat Badan Dan Sebagainya Dan juga Ada Evaluasinya Apakah Ada efek Samping Atau Tidak Nah Kalau Tidak Dikasih Obat Pencegahan Maka Berapa Tahun Kemudian Maka Dia bisa Muncul TBC Atau Bahkan Sakit TBC Dan Akan Berputar Terus Tidak Ada Putusnya Kayak Gitu Ya Saya Kira Itu Yang Pertanyaan Kedua Yang Pertama Tadi Yang Ditanyakan Yang Ditanyakan Apakah Paru-paru Yang Telah Terinfeksi TB Bisa Kembali Normal Secara Fungsi Maupun Anatomi Dok Ya Paru-paru Yang Kena TBC Tergantung Pada Luas Lesiknya Kita Melihat Luas Lesiknya Bisa Dari Pemeriksaan Sodorongsen Nah Kalau Luas Lesiknya Sangat Luas Maka Kebanyakan Itu Pasti Ada Bekasnya Tapi Kalau Luas Lesiknya Minimal Bisa Hidang Seperti Nah Apakah Nanti Berpengaruh Secara Anatomis Bisa Aja Kalau Lesik Luas Bisa Pengaruh Pada Anatomis Nanti Kalau Kita Lihat PBC Pasien Dengan Lesik Luas Dada Sebelah Kanan Bisa Aja Nanti Selah Selah Iganya Menyempit Dan Sebagainya Dan Dia Akan Menjadi Sesat Hilang Timbul Nah Secara fungsional Bagaimana Kita Lihat Dari Keluhannya Apakah Masih Tetap Atau Tidak Hilang Timbul Sesat Atau Tidak Untuk Mengetahui Secara Fungsional Bisa Kita Lakukan Pemeriksaan Faal Paru Atau Spirometri Apakah Terjadi Penurunan Fungsi Paru Apakah Seperti Ibaratnya Orang Jatuh Tangannya Luka Maka Disitu Ada Bekasnya Maka Bisa Kembali Sempurna Tapi Diharapkan Dengan Pengobatannya Tepat Dan Cepat Sesuai Dengan Prosedur Program Diharapkan Skuel Atau Kecacatan Itu Bisa Dihindari Kayak Gitu Dokter Terima Kasih Artinya Semuanya Tergantung Dari Pengobatan Yang Diberikan Kepada Pasien Ya Dokter Mulai Dari Terapinya Obatnya Tepat Sasaran Dan Dosisnya Begitu Dokter Betul Selain Obat Pasien TBC Harus Memperhatikan Nutrisinya Serta Dari Dokter Rahmat Juga Harus Memperhatikan Dari Awal Dari Selama Dia Masa Pengobatan Pun Juga Harus Dilakukan Rehabilitasi Paru Jangan Sampai Nanti Terlambat Baru Sudah Selesai Gak Bisa Di Apa-apakan Sehingga Kita Benar-benar Tujuannya Pada Pasien Yang Satu Keluarga Yang Terkena Maka Kita Di Sekitarnya Harus Mencari Orang Yang Lain Apakah Ada yang Sakit TPC Dan Apakah Ada yang Tidak Sakit TPC Yang Sakit TPC Segera Diobati Yang Tidak Dikasih Pencegahan Kayak Gitu Baik Terima Kasih Dokter Masih Ada Satu Pertanyaan Lagi Dokter Dari Pak Budi Untuk Pasien TBMDR Untuk Keluarga Atau Kontak Serumah Bisa Diberikan TPT Di Usia Berapa Ya Dokter Terima Kasih Baik Untuk Pemberian TPT Pada Pasien TBMDR Itu Semua Orang Yang Di Sekitar Pasien TBM Residen Obat Yang Kontak Erat Dan Dilakukan Pemeriksaan Tidak Didapatkan Sakit TPC Dan Disitu Kita Berikan Obat TPT Untuk Semuanya Semua Golongan Usia Disitu Pemberian Adalah 6 Bulan Levofluxacin Ditambah Dengan Etambutol Nah Jadi Disitu Kita Lakukan Screening Makanya Kita Harus Cepat Untuk Melakukan Screening Tersebut Nah Gimana Cara Memastikan Bahwa Dia Tidak Sakit TPC Yaitu Dengan Pemeriksaan Dahak Kemudian Selain Pemeriksaan Anamnesis Pemeriksaan Fisik Kita Juga Melakukan Pemeriksaan Dahak Kemudian Kalau Masih Ragu Kita Lakukan Pemeriksaan Potoronsen Dan Kalau Untuk Mengetahui Apakah Dia Menderita Latentibi Bisa Kita Lapan Pemeriksaan Ikra Ataupun Mantok Tes Jadi Tetap Semua Usia Tidak Ada Pembedaan Yang Yang Pemeriksaan Yang Kita Utamakan Orang Orang Yang Resiko Tinggi Salah Satunya Adalah Balita Kurang Bawa 5 Anak Di Bawa 5 Tahun Ataukah Usia Lanjut Atau Orang Orang Yang Mempunyai Komorbid Dan Kemungkinan Dia Imunitasnya Akan Kemikian Baik Dokter Ungki Bapak Budi Semoga Terbantu Jawaban Dari Dokter Ungki Artinya Pemberian TPT Pada Pasien TB Itu Bisa Dilakukan Untuk Semua Usia Memang Ada Yang Harus Diutamakan Yaitu Pada Penderitaan Anak-anak Yang Terpapar Usia Kurang Dari 5 Tahun Dan Juga Penderita Dengan Imunitas Yang Rendah Begitu Dokter Ungki Untuk Pertanyaan Selanjutnya Saya Lanjutkan Ini Ada Pertanyaan Untuk Dokter Rahmat Yang Pertama Dari Devika Pertanyaannya Dokter Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Pasien TB Melakukan Rehabilitasi Medis Dan Juga Apakah Rehabilitasi Medis Ini Perlu Dilakukan Untuk Semua Pasien TB Monggo Dokter Dipersilakan Oke Terima Kasih Pertanyaannya Bu Devita Mungkin yang pertama Apakah perlu Semua Di Rehabilitasi Kalau melihat Program Aktivitas Rehabilitasi Tadi Pada dasarnya Kalau kita Ngomong Perlu Itu Semuanya Perlu Hanya saja Apakah Semua harus Ke Dokter Rehabilitasi Medik Saya Rasa Tidak Yang Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Orang Sehat Aja Harus Di Eksersize Apalagi Orang Sakit Kan Begitu Ya Jadi Semua Pasien Dan Kondisi Sakit Harusnya Dilakukan Eksersize Mungkin Secara Umum Latihan Peregangan Otot Latihan Penguatan Otot Dan Latihan Aerobik Itu Paket Dasar Yang Harus Kita Berikan Pada Semua Pasien Bahkan Orang Sehat Juga Harus Melakukan Berlebih Misalnya TB Paru Gejala Parunya Menonjol Sekali Mungkin Dahaknya Banyak Sulit Keluar Sesaknya Juga Belum Terkontrol Masih Harus Selalu Pakai Oksigen Nah Ini Mungkin Secara Khusus Yang Perlu Dilakukan Rehabilitasi Apalagi Kalau Sampai Komplikasi Dokter Ungki Itu Bolak Balik Konsul Dirawat Hidup Penuh Motor FUSI Macam Bahkan Kami Pun Penangannya Tidak Mudah Padahal Sudah Dikombinasi Dari Semua Spesialis Kemudian Kapan Waktu Yang Tepat Saya Itu Orang Yang Direhabilitasi Medik Bahkan Ada Terminologi Rehabilitasi Primer Dimana Sebelum Komplikasi Muncul Baiknya Direhat Dulu Dimana Tadi Disinggung Bahwa Recovery Dari TB Itu Akan Optimal Kalau Kondisi Obat Itu Diberi Sedini Mungkin Program Gisinya Baik Kekuatan Fisiknya Baik Jadi Kita Maju Di Awal Tapi Harusnya Mungkin Teman-teman Puskesmas Atau Di Vaskes Awal Itu Bisa Mengedukasi Memberikan Contoh Penjelasan Bahwa Pengobatan Obat Minum Ini Harus Diparengi Dengan Perbaikan Gisi Dan Ditambah Dengan Latihan Program Fisik Yang Baik Supaya Respon Pengobatannya Bagus Kondisi Imun Daya Tahan Tubuh Pasien Itu Juga Sehingga Semasa Menoptimalkan Jadi Kapannya Menurut saya Sejak awal Terdiagnosa Itu Direhab Hanya Saja Siapa Yang Melaksanakan Dan Ada Dimana Permasalahannya Disitu Baik Terima kasih Dokter Rahmat Masih Ada Pertanyaan Selanjutnya Dokter Mudah-mudahan Tadi Cukup Menjawab Ya Ibu Davika Atas Pertanyaannya Pertanyaan Selanjutnya Ini Dipertanyakan Oleh Dinas Kesehatan Bu Hairia Dokter Rahmat Banyak Kendala Di Lapangan Yaitu Kesulitan Mendapatkan Kualitas Dahak Yang Baik Maksudnya Adalah Dahak Yang Mukupurulen Bisa Dijelaskan Kembali Dokter Adakah Teknik Pernafasan Khusus Yang Mudah Dilakukan Oleh Para Terduga TBC Untuk Mengeluarkan Dahak Dokter Terima 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 Mungkin Terutama Maksudnya Untuk Pengambilan Seputum SPS Mungkin Ya Betul Jadi Mungkin Hal yang perlu Kita perhatikan Bahwa Pasien TB Ini kan Mungkin Tidak Selalu Produksi Seputum Artinya Ketika Tidak Produksi Seputum Artinya Memang Tidak ada Yang bisa Dibatukan Untuk Dikeluarkan Pada Pada Kondisi Tentunya Tidak Ada Latihan Yang Harus Kita Lakukan Yang Bisa Kita Berikan Latihan Latihan Yang Tadi Itu Adalah Ketika Produksi Seputum Sudah Terjadi Ya Kalau Produksi Seputum Sudah Terjadi Nah Itu Baru Latihan Tadi Bisa Dioptimalkan Untuk Untuk Memaksimalkan Pengeluaran Dahaknya Sebersih Mungkin Sebanyak Mungkin Tadi Kalau Dahaknya Sudah Terbentuk Maka Kita Stimulasi Pengeluarannya Prinsip Dasarnya Adalah Pengembangan Dadanya Harus Bagus Ya Ini Dari Sisi Latihan Ya Pengembangan Dadanya Harus Bagus Kemudian Dari Pengembangan Dadanya Yang Sudah Bagus Ini Maka Kekuatan Otot Napasnya Itu Juga Harus Bagus Supaya Kemampuan Untuk Meledakkan Aliran Udara Napas Batuk Tadi Menjadi Kuat Maksimal Kemudian Yang Ketiga Teknik Batuk Harus Tepat Mungkin Tadi Kita Belum Menyinggung Teknik Batuk Karena Memang Ada Teknik Khusus Mungkin Monggo Dok Saya Dikontak Mungkin Teknik Esersis Batuk Khusus Itu Bisa Saya Bantu Dok Silahkan Teknik Batuk Teknik Batuk Kemudian Kualitas Mukus Selain Teknik Batuk Teknik Napas Sudah Diperbaiki Tadi Tentunya Rehidrasinya Harus Bagus Kita Harus Cukup Air Di Dalam Tubuh Supaya Mukus Tidak Kental Bisa Keluar Mungkin Itu Diantaranya Tentunya Bagaimana Kalau Belum Terbentuk Mungkin Ada Teknik Induksi Yang Mungkin Dalam Hal Ini Dokter Ungkian Yang Lebih Paham Induksi Sputum Itu Mungkin Pakai Hipertonik Salin Itu Bisa Dipakai Dengan Belum Tentu Selalu Berhasil Ini Terungkini Lebih Paham Nah Mungkin Ini Yang Perlu Diperhatikan Kemudian Lalu Ada Teknik Lain Lagi Misalnya Sudah Ada Seputum Sulit Keluar Dengan Teknik Batuk Ditambah Dengan Postural Drainase Jadi Pasiennya Secara Anatomi Tadi Kita Tentukan Dimana Letak Seputum Di Lobus Paru Kanan Atau Paru Kiri Yang Atas Tengah Atau Bawah Nah Itu Tinggal Dilihat Di Chart Posisi Pada Postural Drainase Itu Kemudian Kita Posisikan Sambil Posisi Prone Atau Supine Atau Lateral Supine Head up Atau Head down Tadi Itu Pasien Sambil Batuk Berdehem Atau Huffing Atau Cuffing Itu Supaya Dahaknya Cepat Turun Nah Di Akhir Dari Sesi Setelah Tidur Setengah Jam Atau Satu Jam Itu Batuknya Langsung Dikoleksi Di Tempat Untuk Dibatukan Itu Mungkin Juga Membantu Koleksi Seputum Yang Minimal Jadi Ditidurkan Dulu Sesuai Dengan Posisi Kemungkinan Letak Seputum Yang Dimana Mungkin Ini Membantu Melakukan Drainage Optimalisasi Seputum Yang Sedikit Tapi Kita Harus Sabar Secara Waktu Setengah Jam Sampai Satu Jam Baru Seputum Itu Turun Supaya Bisa Dibatukan Keluar Mungkin Itu Dok Yang Bisa Saya Tambah Dok Tapi Teknik Batuknya Mungkin Banyak Cara Nanti Bisa Kita Belajari Bersama Baik Dokter Terima Kasih Mungkin Ada Tambahan Dari Dokter Ungci Terkait Dengan Batuk Ini Tadi Bagaimana Cara Pengeluaran Dahat Ya Dokter David Sama Dokter Rahmat Tadi Memang Kadang Kita Bisa Memberikan Mukolitik Atau Obat Obatan Yang Bisa Memang Kandahak Dan Juga F F Doran Dan Juga Tadi Nebilitasi Dengan Saling Biasanya 3% Di Pertonik Tapi Kalau Memang Untuk Diagnostik Diagnostik Biasanya Kita Bisa Lebih Invasif Lagi Salah Satunya Dengan Brontoskopi Kita Langsung Masuk Ke Dalam Barunya Dan Kita Melakukan Washing Atau Pencucian Di situ Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Sampel Tapi Biasanya Untuk Diagnostik Tapi Kalau Untuk Evaluasi Biasanya Jarang Dikerjakan Karena Sangat Invasif Kayak Gitu Dr. Defi Ya Baik Terima kasih Atas Tambahannya Dr. Ungki Mudah-mudahan Cukup Membantu Ya Bu Hair Untuk Jawaban-jawabannya Mungkin Nanti Terkait Dengan Teknik Batuk Bisa Menghubungi Dr. Rahmat Secara Pribadi Begitu Kami Lanjutkan Kepertanyaan Berikutnya Ini Ada Pertanyaan Masih Untuk Dr. Rahmat Dari Pak Budi Puskesmas Ampel Gading Maaf Dr. Rahmat Mohon Ijin Bertanya Kami Di Puskesmas Sering Kali Menemukan Pasien Yang Sulit Mengeluarkan Dahak Terutama Pada Pasien TB Saat Follow Up Bagaimana Cara Yang Sederhana Bisa Kami Sampaikan Kepada Pasien Agar Dengan Mudah Cepat Keluar Dahak Ya Dokter Terima Kasih Terima Kasih Sepertinya Sama Dengan Tadi Sama Seperti Yang Tadi Lebih Kurang Sama Mungkin Tinggal Apa Yang Diedukasikan Ke Pasien Tadi Mungkin Sebelum Bapak Atau Ibu Petugas Mengunjungi Pasien Tentunya Mungkin Diedukasi Dulu Bahwa Kecukupan Hidrasi Itu Sangat Mempengaruhi Kemudian Secara Timing Ketika Bangun Pagi Hari Itu Biasanya Kan Dahak Paling Banyak Mungkin Itu Jangan Lupa Untuk Dikoleksi Kalau Memang Belum Keluar Tadi Ditambah Dengan Prone Dan Teknik Postural Drainase Yang Bagus Mungkin Itu Bisa Sehingga Ketika Petugas Datang Oh Ya Udah Dapat Tapi Tentu Enggak Mudah Ngedok Saya Pun Secara Pribadi Belum Pengalaman Mungkin Saya Sekedar Ngomong Saya Yakin Pengalaman Bapak Ibu Lebih Banyak Detail Tapi Kalau Untuk Teknik Respirasinya Sendiri Monggo Dok Saya Siap Siap Aja Kapan Dah Diatur Waktunya Baik Siap Dokter Terima Kasih Pak Budi Mungkin Kalau Tadi Menyimak Masih Berada Di Sini Jawabannya Sama Dengan Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Bu Hair Baik Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Dokter Ami Dokter Mohon Izin Menanyakan Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Keberhasilan Latihan Pernafasan Pada Penderita Tidiparuh Dokter Baik Sebenarnya Ini sama Dengan Untuk Keseluruhan Program Rehabilitasi Pada Pasien Tidiparuh Ini Kalau Kita Berhasilnya Program Itu Tentunya Nomor Satu Kooperatif Dan Kemauan Dari Pasien Kenapa Pasien Itu Kalau Lagi Batuk Sesak Itu Tentunya Merasa Bahwa Kalau Disuruh Aktivitas Itu Seperti Dipaksa Akan Lebih Menyiksa Sesaknya Nah Ini Sehingga Kemauan Pasien Itu Penentu Utamanya Kooperatif Kemudian Yang Perlu Dipahamkan Bahwa Program Latihan Rehabilitasi Ini Sama Seperti Obat Itu Jangka Panjang Bukan Satu Dua Kali Sesi Terus Selesai Tapi Kita Juga Melakukan Program Rehabilitasi Ini Berbulan Bulan Bahkan Mungkin Bisa Juga Bertahun Tahun Sesuai Dengan Progres Kondisi Pasien Jadi Kooperatif Kemudian Kesediaan Pasien Untuk Menikuti Program Secara Jangka Waktu Yang Lama Kemudian Ketiga Ketiga Teknik Latihan Yang Kita Berikan Harus Tepat Teknik Pelaksanaannya Tepat Dosis Sangat Mempengaruhi Latihan Ini Harus Dilakukan Rutin Oleh Pasien Di Rumah Setiap Hari Kontinuitinya Harus Mau Dilakukan Kemudian Tentunya Menurut Saya Karena Ini Penyakit Infeksi Program Rehabilitasi Ini Adalah Bagian Kecil Dari Pengobatan TB Penanganan Infeksi Ini Menjadi Perkara Utamanya Jadi Di Program Rehabilitasi Ini Tidak Akan Menjadi Apa-apa Kalau Tanpa Penanganan Infeksi Yang Baik Jadi Atasi Infeksinya Baru Kita Ngomong Rehabilitasi Atau Perbaikan Kondisi Dampak Dari Infeksinya Dok Kooperatif Tadi Bersedia Untuk Jangka Panjang Kemudian Tepat Teknik Tepat Dosis Mungkin Komitmen Mungkin Komitmen Di awal Dengan Edukasi Yang Benar Karena Kami Dapati Pasien Yang Benar-benar Mau Mengikuti Program Hasil Hasil Bagus Dok Walaupun Paru-parunya Di Ronsen Tetap Jelek Begitu Tetapi Peripheral Adaptation Menjadi Bagus Kita Bahwa Sesak Itu Tidak Hanya Dipengaruhi Oleh Jumlah Fungsi Paru Parengkim Paru Yang Normal Tetapi Bagaimana Deliver Udara Pertukaran Oksigen Di Level Alveolus Dan Kapilar Ribet Itu Menjadi Optimal Kemudian Daya Tahan Strength Dan Endurance Dari Otot Pernapasan Itu Juga Sangat Mempengaruhi Kemampuan Fungsional Pasien Jadi Peripheral Adaptation Sangat Mempengaruhi Walaupun Dilalah Program Pengobatan Kita Lakukan Tidak Memperbaiki Parunya Seperti Dijelaskan Oleh Dr. Ungki Tadi Tapi Fungsional Aktivitinya Yang Diperbaiki Baik Dokter Terima Kasih Atas Jawabannya Jadi Memang Tergantung Juga Dari Terapi Pengobatan Infeksinya Terlebih Dahulu Baru Kita Berbicara Tentang Rehabilitas Medis Seperti Apa Terima Kasih Dokter Mohon Ijin Masih Ada Satu Pertanyaan Terakhir Untuk Bu Hair Dari Rosa Yang Pertama Adalah Bila Ada Pasien TBRO Yang Sudah 20 Hari Tidak Minum Obat Kemudian Pasien Tersebut Mau Minum Obat Baru Dapat 5 Hari Sudah Tidak Mau Minum Obat Lagi Apakah Pasien Tersebut Dapat Dikategorikan Mangkir Atau Seperti Apa Yang Kedua Apabila Pasien Dikategorikan Dropout Bagaimana Selanjutnya Apakah Pasien Masih Harus Diusahakan Untuk Memulai Pengobatan Melalui Rumah Sakit Tempat Beliau Berobat Atau Ada Penanganan Khusus Dari Dinas Terima Kasih Mohon Ijin Bu Hair Silahkan Dijawab Bisa Dian Mute Terlebih Dahulu Mohon Maaf Suaranya Belum Terdengar Baik Terima Kasih Pertanyaannya Mbak Rosa Ini Pasien Supporter UMM Ya Untuk Pasien Ini Berarti Pengobatannya Baru Lima Hari Kemudian Dia Tidak Minum Obat 20 Hari Ini Kategorinya Berarti Pasien Ini Mangkir Dikatakan DO Apabila Sebenarnya Kalau Kriteria DO Itu Sebenarnya Sudah Minum Obat Satu Bulan Kemudian Tidak Minum Obat Selama Dua Bulan Berturut Itu Dikatakan DO Kalau Lihat Seperti Ini Berarti Pasien Ini Adalah Pasien Mangkir Dan Ini Harus Tetap Diupayakan Untuk Menuruskan Pengobatan Pasien Didatangi Kemudian Diajak Diskusi Apa Yang Menjadi Kendala Sehingga Tidak Melanjutkan Pengobatan Apakah Mungkin Karena Efek Samping Atau Karena Permasalahan Apa Nah Ini Memang Harus Diskusi Dengan Pasien Dan Dan Keluarganya Sehingga Dia Mendapatkan Dukungan Kemudian Kita Ada Diskusi Lagi Apa Yang Diinginkan Oleh Pasien Tersebut Apakah Ingin Pindah Berobat Atau Seperti Apa Ini Kita Dengarkan Apa Yang Sekiranya Menjadi Solusi Pasien Tersebut Kemudian Kalau Tidak Mempan Lagi Tentunya Kita Tidak Sendiri Kita Juga Bisa Melibatkan Lintas Sektor Terkait Yang Ada Di Sekitar Tempat Tinggal Pasien Untuk Mengupayakan Bisa Mencari Solusi Untuk Masalah Yang Dihadapi Pasien Tersebut Kemudian Bagaimana Kalau Sudah DO Apa Tindakan Selanjutnya Kalau DO Berarti Pasien Ini Memang Tetap Diupayakan Untuk Berobat Kalau Ternyata Setelah Kriteria DO Ini Ditetapkan Dan Pasien Mau Melanjutkan Pengobatan Maka Akan Ada Tata Laksana Selanjutnya Tentunya Akan Dilakukan Pemeriksaan Lagi Apakah Ini Sudah Menjadi XDR Kalau Pasien Ini Awalnya Adalah Pasien MDR Nah Tentunya Kalau Dia XDR Maka Obatnya Akan Berbeda Lagi Dari Obat Sebelumnya Tentu Ini Harus Ada Diskusi Dengan Pasien Apa Yang Menjadi Kendala Itu Dulu Yang Harus Kita Diskusikan Sehingga Dia Tidak Kalau Masalah Efek Samping Ini Nanti Bisa Kita Konsultasikan Ke TAK Bagaimana Solusinya Untuk Mengatasi Efek Samping Tersebut Itu Saya rasa Bu Rosa Terkait Dengan Penanganan Pasien Yang Sulit Yang Sehari Hari Kita Hadapi Di Lapangan Terima Kasih Terima Kasih Bu Hairia Atas Penjelasannya Semoga Dari Semua Pertanyaan Yang Sudah Diajukan Oleh Bapak Ibu Peserta Webinar Dapat Semuanya Terjawab Dan Mendapatkan Jawaban Yang Cukup Bermanfaat Bagi Kita Semua Di Lapangan Bapak Ibu Para Peserta Webinar Yang Berbahagia Alhamdulillah Acara Hari Ini Sudah Berjalan Dengan Sangat Lancar Dan Kita Melihat Begitu Antusiasnya Para Peserta Webinar Yang Sangat Luar Biasa Bapak Ibu Demikian Tadi Serangkaian Acara Webinar Sapa Sehat Periksa TBC Sekarang Demi Masa Depan Yang Lebih Sehat Kita Laksanakan Dengan Sangat Lancar Dan Kami Berharap Tentunya Setelah Diadakan Webinar Ini Akan Menambah Pengetahuan Bagi Kita Semua Dan Tidak Lupa Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Para Narasumber Kita Yang Sudah Berbagi Ilmu Dan Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Hadir Dalam Kegiatan Hari Ini Tidak Lupa Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Para Peserta Webinar Yang Sudah Bergabung Pada Pagi Hari Sampai Siang Hari Ini Kami Juga Memohon Maaf Apabila Dalam Memandu Acara Ini Terdapat Kesalahan Dalam Penyampaian Informasi Marilah Bapak Ibu Kita Akhiri Acara Pada Siang Hari Ini Dengan Mengucap Hamdallah Bersama Sama Alhamdulillah Hirabil Alamin Dengan Demikian Bapak Ibu Berakhirlah Sudah Acara Kegiatan Webinar Pada Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Salam Sehat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Dokter Serinya Terima kasih Bu Hayr Terima kasih Dokter Ungki Dan Bukerah Terima kasih Banyak Semuanya Monggo Dok Komunikasi Dok Siap Dokter Saya Tunggu Dok Siap Dok Terima 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 Terima